Senior, rencana apa yang kamu miliki mulai sekarang? Ketika Grim Rapper menyegel lautan jiwanya dan kehilangan kesadaran, Ye Chen Feng memanggil peti mati kuno dari alam semesta dan menyegelnya di peti mati kuno. Dia menoleh untuk bertanya pada Shen Daok Su yang luka lamanya kambuh, melukai akar hidupnya, dan api hidupnya terus-menerus padam. Hari-hariku dihitung, aku ingin kembali ke tanah leluhur ras dewa dan kembali ke tanah airku. Shen Daok Su menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan lemah sambil memperbaiki tubuhnya yang rusak. Jika aku memiliki cara untuk menyembuhkan luka lama senior dan memulihkan vitalitas senior, apakah senior bersedia mengikutiku ke Void God Realm? Ye Chen Feng telah menyaksikan kekuatan Shen Daok Su dengan matanya sendiri. Jika dia memiliki Shen Daok Su dan Grim Rapper, dua ahli hebat ini, untuk melindunginya, jumlah orang di alam Void God yang dapat melukainya dapat dihitung dengan satu tangan. Aku menghargai kebaikanmu, tapi aku sangat jelas tentang kondisi tubuhku. Praktis tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya. Shen Daok Su menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior, menurutmu apakah manik ini bisa menyembuhkan luka serius di tubuhmu? Pikiran Ye Chen Feng bergerak, dan dia mengeluarkan manik roh sumber kehidupan. Ini, ini. Merasakan kekuatan hidup yang sangat besar yang terkandung dalam manik roh sumber kehidupan, mata Shen Daok Su berbinar, menunjukkan ekspresi terkejut. Ini harus menjadi manik roh sumber kehidupan yang dipadatkan oleh Grim Rapper dari memurnikan sumber energi hidup dan mati. Itu harus dapat menyembuhkan luka serius senior dan memulihkan akar kehidupan yang rusak. Kata Ye Chen Feng. Aku tidak menyangka bahwa Grim Rapper tidak hanya memurnikan energi sumber kehidupan dan kematian, dia bahkan memelihara manik-manik roh sumber kehidupan. Shen Daok Su tidak ingin mati. Melihat manik-manik roh sumber kehidupan di tangan Ye Chen Feng, dia menunjukkan ekspresi bersemangat dan berkata, Cheng Feng, berapa banyak manik-manik roh sumber kehidupan yang Anda miliki? Aku punya tiga belas. Cukup senior untuk menyembuhkan lukamu. Kata Ye Chen Feng. Shen Daok Su menarik nafas dalam-dalam dan menekan kegembiraan di dalam hatinya saat dia berkata, Oke, kalau begitu beri aku tiga. Saat aku menyembuhkan luka tubuhku, aku akan melindungimu. Oke. Ye Chen Feng menganggup dan memberikan tiga mutiara roh asal kehidupan kepada Shen Daok Su tanpa ragu-ragu. Setelah menghonsumsi Life Origin Spirit Bed, Shen Daok Su segera merasakan kekuatan hidup yang kuat muncul di tubuhnya, perlahan memperbaiki akar kehidupannya yang rusak, menyembuhkan luka lamanya yang sudah lama tidak dapat sembuh. Ye Chen Feng memandangi wajah pucat Shen Daok Su dan bertanya dengan lembut, Senior, saya ingin tahu peluang apa lagi yang ada di makam kekosongan besar ini. Saya ingin mengambil semuanya. Baiklah, aku akan menemanimu untuk mendapatkan kesempatan di makam kehampaan besar. Menggunakan Origin Spirit Orb of Life untuk menekan luka lamanya, Shen Daok Su segera membawa Ye Chen Feng ke beberapa tempat peluang di makam kekosongan besar, menghilangkan semua peluang di makam kekosongan besar. Sudah waktunya untuk pergi. Setelah mendapatkan enam kekayaan besar di makam kekosongan besar, Ye Chen Feng segera mengikuti Shen Daok Su keluar dari makam kekosongan besar. Senior, orang-orang ras iblis seharusnya menutup ruang luar makam kehampaan besar. Sebentar lagi, aku ingin meminta senior untuk membantuku menangani mereka. Meskipun kekuatan Ye Chen Feng tidak lagi sama seperti sebelumnya dan telah mencapai tingkat Dewa Dao Bintang 5, perbedaan kekuatan antara alam dewa dan alam leluhur terlalu besar. Selain itu, masih ada leluhur iblis bintang 3 di perlombaan iblis, yang memberinya ancaman yang sangat besar, menyebabkan dia tidak punya pilihan selain meminta bantuan Shen Daok Su. Tidak masalah. Meski luka Shen Daok Su parah, unta yang kelaparan masih lebih besar dari kuda. Ditambah dengan fakta bahwa dia telah menghonsumsi Life Origin Spirit Pearl, Shen Daok Su tidak memiliki kekhawatiran apapun dan setuju tanpa ragu. Sekitar satu atau dua hari kemudian, Ye Chen Feng mengikuti Shen Daok Su keluar dari makam kehampaan besar dan muncul di luar. Ketika mereka terbang melalui ruang luar makam kehampaan besar yang sangat tidak stabil, mereka merasakan jaring yang tak terhindarkan yang dipasang oleh ras iblis. Huff, ras iblis biasa ingin menjungkir balikkan surga. Shen Daok Su adalah salah satu pakar teratas ras dewa saat itu. Seberapa menakutkan kekuatannya, dia sama sekali tidak menaruh jaring yang tak terhindarkan yang dipasang oleh ras iblis di matanya. Merusak. Shen Daok Su menggunakan tangannya sebagai pedang dan menebas kehampaan. Cahaya pedang yang seperti air terjun surgawi menembus langit dan bumi. Dengan niat pedang yang tak terkalahkan, itu membelah jaring yang tak terhindarkan yang telah menghabiskan beberapa bulan untuk dipasang oleh beberapa ahli alam leluhur besar dari ras iblis. Ada keributan apa? Merasakan suara keras yang datang dari luar makam kekosongan besar, enam ahli alam leluhur dari ras iblis yang telah berkultivasi di kapal perang dan menunggu dengan sabar segera bergegas. Itu kamu? Kamu akhirnya keluar. Ketika tetua ketiga Mo Yue San melihat Ye Chen Feng, dia langsung merasa bahwa kekuatannya telah mencapai alam dewa Dao Bintang 5. Matanya yang dalam menunjukkan tatapan sinis saat dia berkata dengan aura pembunuh. Kalian benar-benar sabar. Kalian telah menungguku selama bertahun-tahun. Ye Chen Feng memandang para ahli alam leluhur dari perlombaan iblis enam jalan dan berkata sambil tersenyum, karena itu masalahnya, mari kita selesaikan dendam di antara kita. Hanya denganmu. Meskipun kecepatan kultivasi Ye Chen Feng lebih cepat dari imajinasi Mo Yue San dan yang lainnya, mereka tetap tidak menempatkan Ye Chen Feng di mata mereka. Kekuatan Shen Daok Su terlalu banyak melampaui kekuatan mereka. Selain itu, Shen Daok Su tampaknya terluka parah, jadi Mo Yue San dan yang lainnya tidak menaruh perhatian padanya. Ayam dan anjing tembikar yang tidak berguna. Mata hitam pekat Shen Daok Su memancarkan cahaya cemerlang. Aura yang melebihi imajinasi Mo Yue San dan yang lainnya menyebar dari tubuhnya yang terluka parah. Aura ini begitu kuat sehingga Mo Yue San dan leluhur iblis lainnya merasa tercekik pada saat yang sama, seolah-olah ada gunung yang menekan hati mereka. Aura ini, ahli alam leluhur puncak. Merasakan Aura yang dipancarkan oleh Shen Daok Su, ekspresi tetua leluhur iblis terkuat berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka bahwa ahli alam leluhur puncak akan mengikuti Ye Chen Feng keluar dari alam semesta. Meskipun mereka berenam kuat, dan dia bahkan ahli leluhur iblis bintang 4, perbedaan kekuatan antara masing-masing alam di alam leluhur sangat besar. Dapat dikatakan bahwa jika pembangkit tenaga listrik rilem Ancestor puncak ingin membunuh mereka, itu akan semudah meniup debu. Pada saat ini, Mo Yue San dan yang lainnya tidak lagi punya waktu untuk berpikir tentang bagaimana Ye Chen Feng telah menyewa seorang ahli Ancestor rilem puncak sebagai pengawal. Mereka sekarang memikirkan cara untuk melarikan diri. Retakan. Saat mereka dipenuhi rasa takut dan pikiran untuk mundur muncul di wajah mereka, Shen Daok Su maju selangkah. Dengan langkah ini, retakan saling silang muncul di seluruh ruang. Garis cahaya pedang yang tak terbendung terbelah dari tubuh Shen Daok Su. Dengan kekuatan yang tak terbendung, itu menebas ke arah Mo Yue San dan yang lainnya. Menghindari. Menghadapi serangan sinar pedang dari Shen Daok Su, Mo Yue San dan yang lainnya tidak berani menghadapinya secara langsung. Mereka mengelak ke samping tanpa ragu-ragu. Namun, saat mereka mengelak, pupil mata mereka menyempit menjadi lubang kecil yang paling berbahaya. Mereka melihat sinar pedang yang panjangnya ratusan kaki, seperti celah spasial, melintasi ratusan mil dan menebas ke arah mereka dengan cahaya yang menyelaukan. Jangkauan pedang ini terlalu cepat dan sangat cepat. Mo Yue San dan yang lainnya tidak bisa mengelak. Mereka hanya bisa terus menggunakan kartu truf pertahanan yang sangat kuat untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Sebagai tetua ras iblis, Mo Yue San dan yang lainnya memiliki kartu truf pertahanan yang luar biasa. Di antara mereka, kartu truf pertahanan Mo Yue San dan penatu aras iblis bahkan telah mencapai tingkat artefak leluhur. Namun, ketika kartu truf pertahanan membombardir sinar pedang Shen Daok Su yang tak terkalahkan, mereka hancur seperti kaca. Off, off, off. Dalam sekejap, tubuh ketiga tetua ras iblis dihancurkan oleh pedang Shen Daok Su. Mereka berubah menjadi tiga awan kabut darah di udara dan mati di tempat. Meskipun Mo Yue San dan yang lainnya mengandalkan kekuatan mereka yang kuat untuk melarikan diri, kekuatan pedang Shen Daok Su terlalu menakutkan. Itu masih sangat melukai mereka dan membuat mereka terbang. Darah melarikan diri. Menghadapi lawan yang tidak bisa mereka kalahkan, Mo Yue San yang terluka parah dan yang lainnya ketakutan. Tanpa ragu, mereka membakar semua darah di tubuh mereka dan menggunakan blood escape untuk melarikan diri ke kejauhan. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Murid Shen Daok Su menyempit. Dia menebas tiga kali lagi dari kejauhan, menebas tiga Mo Yue San dan yang lainnya yang melarikan diri. Ah! Mengikuti teriakan melengking, leluhur iblis lainnya dibunuh oleh Shen Daok Su dari kejauhan. Namun, Mo Yue San dan tetua leluhur iblis mengandalkan kartu truf penyelamat hidup mereka yang kuat untuk nyaris memblokir serangan Shen Daok Su dari kejauhan dan melarikan diri dengan luka berat. 1772 Fan pemimpin aliansi, ini yang aku janjikan padamu. Sekarang, aku memberikannya padamu. Ye Chen Feng memberikan cincin kiankun kepada Fan Long. Cincin kiankun berisi sejumlah besar senjata suci transcendent, senjata suci roh sejati, pil suci transcendent, dan sejumlah besar sumber daya kultivasi. Jika digunakan dengan benar, itu akan cukup untuk membangun kembali aliansi Dao Manusia dan membiarkan Fan Long menerobos ke alam dewa Dao Bintang 1. Terima kasih, Tuan Mudaye. Fan Long dan yang lainnya sudah lama terkesan dengan kekuatan dan metode Ye Chen Feng. Mereka menerima cincin kiankun dengan kedua tangan dan berterima kasih kepada Ye Chen Feng dengan rasa terima kasih. Fan pemimpin aliansi, Hundred Battles Starfield sedang dalam kekacauan sekarang. Saya pikir Anda harus bergabung dengan istana nitian atau istana penguasa manusia untuk perlindungan. Ketika ini selesai, kita dapat membangun kembali aliansi Dao Manusia. Fan Long dan yang lainnya terlalu lemah untuk melindungi diri mereka sendiri, jadi saran Ye Chen Feng. Baiklah, kami akan mendengarkan Tuan Mudaye dan pergi ke istana nitian. Fan Long dan yang lainnya berdiskusi dan akhirnya memutuskan. Baiklah, Fan pemimpin aliansi, semuanya, mari kita berpisah di sini. Kita akan bertemu lagi jika takdir menghendaki. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Fan Long dan yang lainnya, Ye Chen Feng meninggalkan makam kekosongan besar dan terbang menuju formasi teleportasi kuno yang diceritakan tengkorak darah kepadanya. Dia ingin menggunakan formasi teleportasi kuno untuk pergi ke inti sebenarnya dari wilayah surgawi, alam Void God. Setelah menerobos ke alam Dewa Dao Bintang 5, kecepatan terbang Ye Chen Feng menjadi lebih cepat. Dia mengepakkan sayap abadi dengan cepat, mengaduk hembusan angin saat dia terbang di Hundred Battles Starfield dengan kecepatan lebih dari 10 kali kecepatan cahaya. Sekitar 10 hari kemudian, Ye Chen Feng, yang melakukan perjalanan dengan kecepatan yang mencengangkan, melintasi area yang sangat luas dan tiba di lautan berbintang yang menyerupai bima sakti. Di bawah bimbingan tengkorak darah, dia menemukan batasan yang menyegel formasi teleportasi kuno. Dia dengan paksa melanggar batasan dan memasuki formasi teleportasi kuno, yang telah dibangun selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan memancarkan rasa perubahan. Namun, formasi teleportasi kuno ini sudah terlalu lama ada. Batu teleportasi yang digunakan untuk memasangnya sudah sangat terkuras dan tidak bisa lagi diaktifkan. Ye Chen Feng memiliki sejumlah batu teleportasi padanya. Dalam keputus asaan, Ye Chen Feng hanya bisa pergi ke medan bintang lain untuk menukar batu teleportasi, memperbaiki formasi teleportasi kuno ini, dan berteleportasi ke alam dewa void. Tempat ini lumayan. Mengapa kita tidak melihat hasil panen terlebih dahulu sebelum menukarnya dengan batu teleportasi? Lautan bintang sangat berbahaya, dan sangat sedikit orang yang berkelana jauh ke dalamnya. Ye Chen Feng merasa tempat ini sangat cocok untuk berkultivasi, jadi dia tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, dia memasuki alam semesta dan memeriksa perolehannya di makam kehampaan besar. Hem, tidak buruk, tidak buruk. Kentunganku dari makam kehampaan besar kali ini benar-benar melebihi ekspektasiku. Sabit Kematian Artefak Leluhur Kelas Tertinggi Pedang Abadi Terbang Artefak Leluhur Kelas Menengah Armor Pertempuran Abadi Terbang Armor Pertempuran Pemecah Iblis Artefak Leluhur Kelas Rendah Armor Leluhur Staff yang mengejutkan naga dari surga ke-9 10 Manik-Manik Roh Asal Kehidupan 3 Bendera Formasi Kuno Artefak Leluhur Tingkat Rendah Mutiara Naga Leluhur Dengan Tingkat Yang Tidak Diketahui Sum-sum Naga Leluhur 3 Pil Leluhur Tingkat Menengah Dan Artefak Suci Transcendent Tingkat Tertinggi Yang Diperolehnya Dari Membunuh Leluhur Iblis Melihat Panen Di Depannya Ye Chen Feng Tidak Bisa Membantu Tetapi Mengungkapkan Ekspresi Gembira Perolehan Semacam Ini Dapat Menyebabkan Kegemparan Besar Bahkan Di Alam Void God Belum Lagi Ye Chen Feng Telah Mendapatkan Setetes Darah Kuno Yang Kedua Setelah Darah Primordial Meskipun Lebih Dari Setengah Tetes Darah Kuno Ini Telah Disempurnakan Oleh Dewa Kematian Kekuatan Leluhur Yang Dikandungnya Masih Kuat Ye Chen Feng Merasa Bahwa Jika Dia Bisa Memperbaiki Setetes Esensi Darah Ini Dia Pasti Akan Bisa Memperkuat Darah Primordial Dan Menerobos Ke Alam Dewa Bintang 6 Dao Namun, Ye Chen Feng Tidak Terburu-Buru Untuk Menyempurnakan Setetes Darah Kuno Ini Dia Siap Untuk Meningkatkan Kekuatannya Kepuncak Alam Dewa Dao Bintang 6 Sebelum Menyempurnakan Setetes Darah Leluhur Ini Dia Akan Menggunakan Kekuatan Darah Leluhur Untuk Menerobos Kemacetan Dan Menerobos Ke Alam Leluhur Dao Dalam Satu Gerakan Aku Ingin Tahu Apakah Aku Bisa Membuka Alam Semesta Tingkat Kelima Dengan Kekuatanku Saat Ini Ye Chen Feng Memberikan Flying Immortal Battle Armor Kepada Xia Wendy Devil Breaker Battle Armor, Dan Dragon's Terror Of The Nine Heavens Staff Kepada Ling Yu Dan Artefak Leluhur Kelas Menengah, Flying Immortal Sword Dan Harta Lainnya Dia Mencoba Menerobos Tingkat Kelima Alam Semesta Merusak Ye Chen Feng Menarik Napas Dalam-Dalam Dan Membakar Darah Primordialnya Yang Kuat Dia Secara Paksa Meningkatkan Kekuatannya Menjadi Dewa Dao Bintang Enam Dan Melepaskan Kekuatan Dao Emas Yang Kuat Kedalam Pembatasan Tingkat Kelima Alam Kosmos Dia Secara Paksa Mencabik-cabik Batasan Tingkat Kelima Alam Kosmos Terbesar Di Bawah Robekan Terus Menerus Dari Kekuatan Emas Dao Yang Dilepaskan Oleh Ye Chen Feng Tingkat Kelima Alam Semesta Terus Retak Dan Akhirnya Menghilang Huf Huf Akhirnya Aku Membuka Tingkat Kelima Alam Semesta Saat Alam Semesta Hancur Ye Chen Feng Mengungkapkan Senyum Tipis Dengan Pikiran, Dia Memasuki Alam Semesta Tingkat Kelima Ingin Melihat Apa Yang Ada Di Alam Semesta Tingkat Kelima Apa Ki Abadi Yang Padat? Setelah Memasuki Tingkat Kelima Alam Semesta Ye Chen Feng Segera Merasa Bahwa Tingkat Kelima Alam Semesta Dipenuhi Dengan Immortal Ki Yang Sangat Murni Dan Aliran Waktu Di Sini Telah Mencapai 30 Kali Lebih Cepat Dengan Kata Lain, 30 Hari Kultifasi Di Sini Hanya Satu Hari Di Dunia Luar Ini Sangat Penting Bagi Ye Chen Feng Mem, Seseorang Ye Chen Feng Menarik Napas Dalam-Dalam Dari Immortal Ki Ketika Dia Merasakan Tingkat Kelima Alam Semesta Dia Menyadari Bahwa Tidak Ada Harta Di Sini Tetapi Ada Seseorang Bagaimana Mungkin Ada Orang Di Sini? Ye Chen Feng Sedikit Mengernyit Menunjukkan Ekspresi Terkejut Dengan Pikiran, Dia Tiba Di Depan Seorang Pria Parubaya Yang Agak Tampan Berjubah Putih Duduk Bersila Di Tanah Separuh Wajahnya Tertutup Sisik Tebal Dan Dia Tidak Bergerak Merasakan Aura Ye Chen Feng Pria Parubaya Itu Tiba-Tiba Membuka Matanya Yang Tertutup Rapat Dua Sinar Cahaya Keluar Dari Matanya Menusuk Lurus Ke Arah Ye Chen Feng Seolah Dia Ingin Melihat Menembusnya Manusia Pria Parubaya Itu Sedikit Mengernyit Dan Berkata Aku Tidak Menyangka Harta Ini Jatuh Ketangan Orang Yang Lemah Sepertimu Kamu Berasal Dari Suku Naga Ketika Pria Parubaya Itu Menilai Ye Chen Feng Ye Chen Feng Diam Diam Juga Menilai Dia Melihat Sisik Naga Di Separuh Wajahnya Dan Aura Yang Terpancar Dari Tubuhnya Ye Chen Feng Menebak Identitasnya Itu Benar Saya Dari Suku Naga Pria Parubaya Itu Menganggup Dan Berkata Bagaimana Kalau Kita Membuat Kesepakatan Lepaskan Aku Dan Kembalikan Kebebasanku Aku Akan Berutang Budi Padamu Dan Melakukan Satu Hal Untukmu Secara Gratis Di Masa Depan Satu Hal Ye Chen Feng Sedikit Tersenyum Dan Berkata Bukankah Itu Terlalu Kecil Lalu Apa Yang Kamu Ingin Aku Lakukan Pria Parubaya Itu Telah Terperangkap Di Alam Semesta Selama Bertahun-Tahun Dan Sangat Ingin Bebas Ini Sangat Sederhana Tundukkan Padaku Selama Seribu Tahun Dan Aku Akan Mengembalikan Kebebasanmu Di Bawah Persepsi Otak Pemakan Dewa Ye Chen Feng Merasa Bahwa Pria Parubaya Itu Adalah Leluhur Setan Bintang Tiga Di Bawah Situasi Dimana Jalan Ilahi Kosong Dan Dewa Kematian Disegel Dengan Bantuan Pria Parubaya Itu Ye Chen Feng Tidak Perlu Takut Pergi Ke Alam Dewa Void Tidak Mungkin Tidak Mungkin Aku Tunduk Pada Manusia Lemah Sepertimu Selama Seribu Tahun Pria Parubaya Itu Bahkan Tidak Berpikir Dan Menolak Bagaimana Jika Aku Memberimu Harta Ye Chen Feng Tiba-Tiba Memikirkan Mutiara Naga Leluhur Yang Dia Peroleh Di Makam Kekosongan Besar Dan Siap Menggunakan Harta Ini Untuk Menggodanya Tidak Ada Harta Yang Akan Berhasil Pria Parubaya Itu Berkata Dengan Tegas Jangan Terburu-Buru Menolaku Lihatlah Harta Yang Akan Kuberikan Padamu Dulu Dengan Itu Ye Chen Feng Memanggil Mutiara Naga Leluhur Dengan Tingkat Yang Tidak Diketahui Yang Belum Dia Pelajari Dan Meletakkannya Di Depan Pria Parubaya Itu Seribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga Ini? Ini? Mungkinkah Ini Mutiara Naga Leluhur Yang Legendaris? Bagaimana Kamu Mendapatkan Harta Ini? Melihat Mutiara Naga Leluhur Di Tangan Ye Chen Feng Mata Pria Parubaya Itu Membelalak Tak Percaya Mutiara Naga Leluhur Adalah Salah Satu Harta Karun Klan Naga Itu Adalah Mutiara Naga Leluhur Kehidupan Yang Disempurnakan Oleh Leluhur Iblis Puncak Selama Bertahun-Tahun Yang Tak Terhitung Jumlahnya Namun, Itu Hilang Puluhan Juta Tahun Yang Lalu Pria Parubaya Itu Tidak Menyangka Bahwa Harta Karun Yang Telah Dicari Klan Naga Selama Bertahun-Tahun Ini Ada Di Tangan Ye Chen Feng Bagaimana? Kamu Mengikutiku Selama Seribu Tahun Dan Aku Akan Memberikan Mutiara Naga Leluhur Ini Kepadamu Ye Chen Feng Menatap Pria Parubaya Yang Tercengang Dan Memiliki Tatapan Berapi-Api Di Matanya Dan Berkata Dengan Sabar Meskipun Mutiara Naga Leluhur Sangat Berharga Ye Chen Feng Bukan Anggota Klan Naga Harta Karun Ini Sangat Berguna Baginya Dan Jauh Lebih Penting Daripada Menaklukkan Pria Parubaya Itu Baiklah Melihat Mutiara Naga Leluhur Pria Parubaya Itu Menarik Napas Dalam-Dalam Dan Berkata Saya Akan Mengikuti Anda Selama Seribu Tahun Untuk Memastikan Keselamatan Anda Saya Harap Anda Dapat Memenuhi Janji Anda Dan Mengembalikan Kebebasan Saya Setelah Seribu Tahun Jangan Khawatir Aku Akan Menepati Janjiku Ye Chen Feng Berkata Dengan Sungguh-sungguh Oke, Sekarang Kamu Bisa Bersumpah Demi Dao Surgawi Setelah Kamu Bersumpah Mutiara Naga Leluhur Ini Adalah Milikmu En Pria Parubaya Itu Menganggup Dan Bersumpah Demi Dao Surgawi Di Depan Semua Orang Oke, Mutiara Naga Leluhur Ini Milikmu Setelah Pria Parubaya Itu Bersumpah Ye Chen Feng Memberinya Mutiara Naga Leluhur Dia Tidak Takut Pria Parubaya Itu Akan Memiliki Motif Tersembunyi Setelah Mendapatkan Mutiara Naga Leluhur Jika Dia Mengetahui Bahwa Pria Parubaya Itu Memiliki Motif Tersembunyi Dia Akan Membiarkan Shen Daoxu Mengambil Tindakan Dan Membunuhnya Sekarang, Beritahu Aku Namamu Dan Mengapa Kamu Berada Di Alam Semesta Tingkat Kelima Nama Saya Long Saotian Saya Adalah Tuan Muda Dari Klan Naga Langit Saat Itu Sekarang, Saya Telah Berkultivasi Kepuncak Alam Leluhur Setan Bintang 3 Puluhan Juta Tahun Yang Lalu Saya Keluar Sekali Dan Menjadi Ditangkap Oleh Ras Langit Maha Kuasa Dan Menjadi Binatang Kontraknya Long Saotian Menceritakan Pengalamannya Saat Itu Kalau Begitu Alam Semesta Ini Adalah Harta Dari Ahli Tertinggi Dari Klan Tian Ye Chen Feng Sedikit Mengernyit Ya, Alam Semesta Ini Adalah Harta Karun Klan Tian Tetapi Sesuatu Terjadi Padanya Tidak Lama Setelah Dia Menangkapku Dan Aku Telah Dipenjara Di Sini Selama Ini Aku Tidak Pernah Berpikir Bahwa Harta Ini Akan Berakhir Di Tanganmu Long Saotian Menganggupkan Kepalanya Lalu Long Saotian Apakah Kamu Tau Berapa Banyak Lapisan Yang Ada Di Alam Semesta Ini? Ye Chen Feng Terus Bertanya Alam Semesta Ini Seharusnya Memiliki Enam Tingkat Ruang Tetapi Ahli Tertinggi Dari Klan Tian Selalu Menekan Saya Di Tingkat Kelima Jadi Saya Tidak Pernah Pergi Ke Tingkat Kenam Kata Long Saotian Tampaknya Jika Saya Ingin Membuka Alam Semesta Tingkat Kenam Saya Membutuhkan Kekuatan Alam Leluhur Dao Ye Chen Feng Bergumam Pada Dirinya Sendiri Long Saotian, Aku Akan Memberimu Sumsum Naga Ini Dan Heaven Piercing Saint Pelet Kelas Tertinggi Aku Harap Kamu Sudah Menembus Alam Leluhur Fin Bintang 4 Sumsum Naga Leluhur, Surga Tingkat Tertinggi Mencapai Pelet Suci Melihat Sumsum Naga Leluhur Dan Pil Yang Diberikan Ye Chen Feng Padanya Long Saotian Menatap Dengan Mata Terbelalak Menunjukkan Ekspresi Terkejut Jika Sumsum Naga Leluhur Ditempatkan Di Klan Naga Kempat Leluhur Mungkin Akan Memperjuangkannya Tetapi Ye Chen Feng Telah Memberikannya Kepadanya Tanpa Ragu-Ragu Ini Membuatnya Merasa Kaget Dan Terharu Aku Akan Menerobos Secepat Mungkin Long Saotian Menganggupkan Kepalanya Dan Menelan Seluruh Botol Sumsum Naga Leluhur Merah Tua Kedalam Perutnya Bersiap Untuk Berkultivasi Dalam Pengasingan Senior Sen Daok Su Senior Torque Dragon Mozi Semuanya Datanglah Ketingkat Kelima Alam Semesta Dengan Pikiran Ye Chen Feng Memindahkan Sen Daok Su Dan Kawan-Kawan Ketingkat Kelima Alam Semesta Dia Memberi Mereka Cukup Banyak Sumsum Naga Dan Heaven Piercing Saint Pelet Memungkinkan Mereka Untuk Berkultivasi Di Tingkat Kelima Alam Semesta Dengan Aliran Waktu 30 Kali Dan Berusaha Menerobos Ke Alam Yang Lebih Tinggi Aura Ini Ahli Tertinggi Alam Leluhur Puncak Meskipun Luka Sen Daok Su Sangat Serius Sangat Mempengaruhi Kekuatannya Jantung Long Saotian Berdebar Saat Dia Merasakan Aura Yang Dipancarkannya Dia Tidak Meragukan Kekuatan Sen Daok Su Dan Heran Bahwa Ye Chen Feng Memiliki Ahli Yang Melindunginya Ki Abadi Aku Tidak Pernah Berharap Harta Spasialmu Menjadi Kelas Tinggi Tidak Hanya Memiliki Ruang Dengan 30 Kali Aliran Waktu Tetapi Juga Memelihara Ki Abadi Mungkin Mengikutimu Benar-Benar Dapat Menyembuhkan Luka Lamaku Tanda Seru Petik 2 Sen Daok Su Menyedot Segumpal Ki Abadi Kedalam Perutnya Dan Segera Merasakan Tubuhnya Rileks Senior, Yakinlah Dan Pulihkan Di Sini Jika Mutiara Jiwa Asal Kehidupan Tidak Mencukupi Aku Masih Punya Lebih Banyak Ye Chen Feng Berkata Dengan Murah Hati Baiklah Sen Daok Su Menganggup Dan Menemukan Tempat Dengan Ki Abadi Yang Kaya Dia Menghirup Dan Menghembuskan Ki Abadi Untuk Memurnikan Mutiara Jiwa Asal Usul Kehidupan Dan Menyembuhkan Luka Lamanya Setelah Memberikan Thor Dragon, Siapaternet Butterfly Dan Perusahaan Sejumlah Besar Heaven Piercing Saint Pellet Ye Chen Feng Berencana Berkultivasi Dalam Pengasingan Untuk Jangka Waktu Tertentu Untuk Menyempurnakan Sumsum Naga Leluhur Dan Semakin Meningkatkan Kekuatan Fisiknya Setelah Dunia Luar Menjadi Tenang Dia Akan Menemukan Tempat Untuk Menukar Batu Teleportasi Yin Yin Ye Chen Feng Meminum Seteguk Kecil Sumsum Naga Leluhur Dan Segera Merasa Seolah-olah Naga Suci Telah Muncul Di Tubuhnya Meraum Terus Menerus Aura Leluhur Yang Kuat Memenuhi Tubuhnya Dan Membuka Meridiannya Yang Keras Namun, Tubuh Fisiknya Terlalu Kuat Dan Sumsum Naga Leluhur Yang Melakukan Kerusuhan Tidak Dapat Menyakitinya Sama Sekali Transformasi Dewa Sembilan Transformasi Sempurnakan Ye Chen Feng Menarik Napas Dalam-Dalam Dan Dengan Cepat Mengedarkan Sembilan Transformasi Dewa Transformasi Untuk Menyempurnakan Sumsum Naga Leluhur Yang Berisi Aura Leluhur Yang Kuat Dia Mengeraskan Tubuhnya Dan Berusaha Menerobos Kelapisan Kedua Alam Surgawi Transformasi Dewa Sembilan Transformasi Lebih Sulit Untuk Dikembangkan Menjelang Akhir Dan Membutuhkan Lebih Banyak Energi Untungnya, Sumsum Naga Leluhur Cukup Menantang Surga Di Bawah Penyempurnaan Penuh Ye Chen Feng Kekuatan Fisiknya Terus Meningkat Waktu Berlalu Sangat Cepat Tiga Tahun Telah Berlalu Di Dunia Luar Dan Sembilan Puluh Tahun Telah Berlalu Di Tingkat Kelima Alam Semesta Fair, Medan Lautan Bintang Ini Rumit Dan Ada Banyak Bahaya Yang Tidak Diketahui Sebaiknya Kita Tidak Masuk Lebih Dalam Untuk Menghindari Masalah Seorang Lelaki Tua Berjubah Abu-Abu Dengan Cambang Beruban Mengikuti Di Belakang Seorang Wanita Muda Dengan Pakaian Berwarna-Warni Dia Memiliki Sosok Yang Tinggi Dan Anggun Dan Kakinya Bulat Dan Ramping Seluruh Tubuhnya Diselimuti Lapisan Cahaya Kuning Redup Dia Mengamati Sekeliling Dan Berbicara Dengan Hati-Hati Kakek Kedua, Dengan Perlindunganmu Bisakah Bahaya Di Lautan Bintang Mengancamku Saya Ingin Pergi Beberapa Ratus Mil Laut Lebih Dalam Saya Merasa Ada Peluang Besar Di Depan Yang Tidak Bisa Saya Lewatkan Wanita Muda Dan Cantik Itu Tersenyum Lembut Dan Dengan Gigi Berkata Huh, Baiklah Kalau Begitu Ayo Pergi 200 Mil Laut Lagi Terlepas Dari Apakah Kita Mendapat Kesempatan Atau Tidak Kita Akan Segera Pergi Pria Tua Berjubah Abu-Abu Itu Menghela Nafas Pelan Dan Memanggil Bendera Kuno Yang Mengalir Dengan Pola Dao Misterius Dia Mengikuti Di Belakang Wanita Dengan Gaun Warna-Warni Dan Melindunginya Saat Mereka Terus Menjelajah Lebih Dalam Kelautan Bintang Mengaum, Mengaum, Mengaum Tiba-Tiba, Raungan Ganas Bergema Dari Kedalaman Lautan Bintang Dan Gelombang Suara Yang Dahsyat Menyebabkan Air Laut Yang Sedingin Es Bergolak Hebat Pada Saat Berikutnya, Seekor Hiu Hitam Yang Panjangnya Lebih Dari 10 Meter Ditutupi Lurik Merah Tua, Memiliki Sirip Di Punggungnya Yang Seperti Pisau Dan Mulut Penuh Taring Tajam Muncul, Dan Ia Menyerbu Dengan Cepat Ke Arah Abu-Abu Pria Dan Wanita Tua Berjubah Ancestral Beast Tingkat Tinggi Hiu Hitam Itu Adalah Ancestral Beast Tingkat Tinggi Meskipun Lelaki Tua Berjubah Abu-Abu Itu Tangguh Dia Hanyalah Dewa Dao Bintang Pertama, Dan Dia Jauh Dari Tandingan Hiu Hitam Di Sisi Lain, Kekuatan Wanita Itu Bahkan Lebih Lemah Dan Dia Hanya Seorang Daolord Bintang Kelima Maka, Keduanya Langsung Menemui Bahaya Saat Menghadapi Hiu Hitam Yang Merupakan Penguasa Lautan Bintang Feir, Kamu Pergi Dulu Aku Akan Menahan Serangan Hiu Hitam Dan Kita Akan Bertemu Di Luar Lautan Bintang Sebentar Lagi Pria Tua Berjubah Abu-Abu Yang Memegang Bendera Kuno Di Tangannya Dan Mengendalikan Tanda-Tanda Formasi Ofensif Untuk Melawan Hiu Hitam Mendesak Dengan Cemas Tapi Kakek Kedua Tidak Ada Tapi Tak Satupun Dari Kami Yang Bisa Pergi Jika Kamu Tidak Pergi Kekuatan Hiu Hitam Selalu Lebih Unggul Dari Lelaki Tua Berjubah Abu-Abu Dan Ditambah Dengan Fakta Bahwa Mereka Berada Di Laut Kekuatan Tempurnya Bahkan Lebih Kuat Jadi, Lelaki Tua Berjubah Abu-Abu Itu Dikelilingi Oleh Bahaya Saat Menghadapi Serangan Ganasnya Dan Dia Mendesak Dengan Keras Uh Tepat Ketika Lelaki Tua Berjubah Abu-Abu Itu Mendesak Dengan Keras Dan Sedikit Terganggu Hiu Hitam Itu Seperti Sambaran Petir Yang Merobek Lautan Bintang Dan Menabrak Lelaki Tua Berjubah Abu-Abu Itu Dengan Paksa Serangannya Yang Mengerikan Langsung Merobek Serangan Bendera Kuno Dan Meledakkan Lelaki Tua Berjubah Abu-Abu Itu Terbang Menyebabkan Darahnya Mewarnai Laut Menjadi Merah Kakek Kedua Ketika Dia Menyadari Bahwa Lelaki Tua Berjubah Abu-Abu Itu Dalam Bahaya Wanita Dengan Gaun Warna-Warni Itu Mengertakkan Giginya Menyerah Untuk Melarikan Diri Dan Mengumpulkan Semua Kekuatannya Dengan Maksud Untuk Menyelamatkannya 1774 Gul Menyaksikan Adegan Kematian Heisa Wanita Berpakaian Warna-Warni Itu Hanya Bisa Menelan Ludah Tria Tua Berpakaian Abu-Abu Itu Bahkan Lebih Terpana Melihat Pemandangan Di Hadapannya Hiu Hitam Adalah Binatang Leluhur Kelas Atas Bahkan Dewa Dao Bin Tang Dua Akan Kesulitan Membunuhnya Namun, Orang Yang Datang Mencabik-Cabik Hiu Hitam Dengan Tangan Kosong Kekuatan Seperti Itu Di Luar Imajinasi Mereka Senior, Terima Kasih Telah Menyelamatkan Hidup Kami Yun Chang He Tidak Akan Pernah Melupakannya Penatua Berjubah Abu-Abu Menarik Napas Dalam-Dalam Menekan Keterkejutan Di Hatinya Dan Berkata Dengan Hormat Namun, Ketika Yun Chang He Dan Wanita Itu Melihat Orang Yang Mencabik-Cabik Hiu Hitam Dengan Tangan Kosong Mereka Bahkan Lebih Terkejut Ini Karena Mereka Melihat Bahwa Orang Yang Menyelamatkan Mereka Terlalu Muda Dia Pasti Belum Berkultivasi Selama Lebih Dari Seribu Tahun Dengan Kultivasi Kurang Dari Seribu Tahun Dia Memiliki Kekuatan Untuk Merobek Hiu Hitam Binatang Leluhur Kelas Atas Dengan Tangan Kosong Mereka Tidak Berani Membayangkan Betapa Menakutkannya Bakat Orang Di Depan Mereka Orang Ini Tidak Lain Adalah Ye Chen Feng Yang Telah Berkultivasi Di Alam Kosmos Selama 90 Tahun Setelah 90 Tahun Berkultivasi Ye Chen Feng Menggunakan Sungsum Naga Leluhur Untuk Mematahkan Belenggu Tubuhnya Dan Berkultivasi Kesurga Kedua Dari Langit Dan Bumi Kekuatan Fisiknya Telah Mencapai 200 Miliar Jin Yang Mengejutkan Aku Menyelamatkanmu Karena Ada Yang Ingin Kutanyakan Padamu Dimana Benua Bintang Terdekat Dengan Laut Astral Ye Chen Feng Bertanya Dengan Lembut Sambil Melihat Dua Kultivator Yang Masih Hidup Itu Benar Tanah Bintang Terdekat Ke Laut Bintang Disebut Bintang Ungu Kami Dari Kota Bintang Ungu Jika Anda Tidak Keberatan Anda Dapat Mengunjungi Keluarga Yun Kami Meskipun Ye Chen Feng Tampak Muda Kekuatannya Sangat Mengejutkan Tetua Berjuba Abu-Abu Itu Dan Dia Mengundangnya Dengan Hormat Ye Chen Feng Hanya Ingin Menanyakan Arah Dia Tidak Ingin Ada Hubungannya Dengan Keluarga Yun Dia Menggelengkan Kepalanya Dan Berkata Tidak Kamu Hanya Perlu Memberitahuku Indikator Bintang Bintang Ungu Baik-Baik Saja Maka Penatua Berjuba Abu-Abu Dan Wanita Berjuba Abu-Abu Tampak Kecewa Tetapi Mereka Masih Dengan Patu Memberitahu Ye Chen Feng Indikator Bintang Bintang Ungu Baiklah Ye Chen Feng Mengangguk Dia Dengan Cepat Mengepakkan Sayap Abadi Mengaduk Hembusan Angin Dan Menghilang Di Depan Sesepuh Berjuba Abu-Abu Dan Wanita Itu Dalam Sekejap Sangat Kuat Kakek Kedua Menurutmu Alam Apa Dia? Wanita Dengan Gaun Warna-Warni Itu Bertanya Dengan Rasa Ingin Tahu Saat Ledakan Sonic Yang Menusuk Telinga Terdengar Di Telinganya Mata Besarnya Yang Indah Dipenuhi Dengan Keterkejutan Saya Pikir Dia Mungkin Ahli Tingkat Dewa Bintang 5 Atau 6 Bintang Tetua Berjuba Abu-Abu Itu Berkata Sangat Kuat Wanita Dengan Gaun Warna-Warni Itu Berkata Dengan Heran Baiklah Laut Bintang Ini Terlalu Berbahaya Ayo Cepat Tinggalkan Tempat Ini Setelah Dia Selesai Berbicara Lelaki Tua Berjuba Abu-Abu Itu Segera Pergi Bersama Wanita Ketakutan Bergaun Warna-Warni Itu Kota Bintang Ungu Kota Terbesar Dan Paling Makmur Di Bintang Ungu Itu Menempati Hampir Setengah Dari Benua Bintang-Bintang Ungu Dan Merupakan Kota Yang Disukai Banyak Pembudidaya Langit Berbintang Saya Harap Kota Bintang Ungu Ini Memiliki Cukup Batu Transfer Dunia Void God Terlalu Jauh Jika Seseorang Ingin Menggunakan Susunan Transmisi Kuno Untuk Memasuki Dunia Void God Mereka Akan Membutuhkan Sejumlah Besar Batu Transmisi Untungnya Ye Chen Feng Telah Membunuh Terlalu Banyak Master Tertinggi Dan Telah Mengumpulkan Segunung Kristal Surga Alam Semesta Alam Semesta Dan Kristal Suci Cukup Baginya Untuk Disiasiakan Berjalan Ke Kota Bintang Ungu Yang Makmur Dan Semarak Ye Chen Feng Tidak Membuang Waktu Dan Setelah Bertanya-Tanya Menuju Ke Rumah Harta Karun Terbesar Di Kota Bintang Ungu Penghalang Aku Tidak Menyangka Akan Ada Batasan Kekuatan Saat Memasuki Rumah Harta Karun Ini Ye Chen Feng Tersenyum Samar Ketika Dia Merasakan Pembatasan Yang Kuat Di Menara Harta Karun Dia Tidak Berlama-Lama Dan Langsung Melewati Batasan Berjalan Ke Menara Harta Karun Yang Didekorasi Dengan Indah Selamat Datang Tuan Muda Di Rumah Awan Ungu Apa Yang Ingin Tuan Muda Beli Ye Chen Feng Baru Saja Memasuki Paviliun Harta Karun Yang Agak Sepi Ketika Seorang Wanita Anggun Mengenakan Cong Sam Ungu Dengan Pola Phoenix Berjalan Mendekat Dan Bertanya Dengan Suara Jernih Pinggang Seksinya Bergoyang Saat Dia Berjalan Mendekat Saya Ingin Membeli Batu Transfer Ye Chen Feng Melihat Kesekeliling Aula Purple Cloud House Yang Jarang Penduduknya Sebelum Mengalihkan Pandangannya Ke Wanita Cong Sam Dan Berkata Dengan Dingin Transfer Batu Wanita Cong Sam Itu Mengerutkan Kening Tanpa Sadar Dia Tidak Menyangka Ye Chen Feng Ada Di Sini Untuk Membeli Transfer Seton Dengan Nilai Rendah Dan Sedikit Kecewa Cara Dia Memandangnya Berubah Secara Halus Berapa Banyak Yang Ingin Dibeli Tuan Muda Wanita Cong Sam Itu Bertanya Dengan Acuh Tak Acuh Aku Akan Membeli Sebanyak Yang Kamu Punya Ye Chen Feng Memperhatikan Perubahan Ekspresi Wanita Cong Sam Itu Tapi Dia Tidak Peduli Dan Berkata Perlahan Mendesis Mata Wanita Cong Sam Itu Melebar Dan Wajahnya Yang Menawan Menunjukkan Ekspresi Terkejut Meski Nilai Batu Transfer Tidak Tinggi Jika Dia Membeli Banyak Dia Masih Bisa Mendapatkan Pengembalian Yang Murah Hati Tuan Muda Tolong Ikuti Saya Merasakan Bahwa Ye Chen Feng Tidak Biasa Senyum Muncul Di Wajah Menawan Wanita Cong Sam Itu Lagi Dia Membawanya Ke Aula Belakang Dan Secara Pribadi Menuangkan Secangkir Teh Roh Untuknya Tuan Muda, Rumah Awan Umu Saya Harus Memiliki Lebih Dari 80.000 Batu Transfer Jika Tuan Muda Ingin Membeli Semuanya Saya Dapat Memberikan Diskon Kepada Tuan Muda Tuan Muda Hanya Perlu Membayar 1 Juta Kristal Surga Tingkat Tinggi Wanita Cong Sam Itu Berkata Dengan Suara Yang Menyenangkan Hanya Sedikit Di Atas 80.000 Ye Chen Feng Sedikit Mengernyit Mengungkapkan Ekspresi Tidak Puas Mengapa? Bukankah 80.000 Batu Transfer Cukup? Wanita Cong Sam Itu Mengungkapkan Ekspresi Terkejut Formasi Transfer Yang Disiapkan Dengan 80.000 Batu Transfer Dapat Mengirim 1 Hingga 100.000 Wilayah Bintang Itu Jauh Dari Cukup Ye Chen Feng Menggelengkan Kepalanya Dan Berkata Bagaimana Dengan Ini? Saya Akan Membeli 80.000 Batu Transfer Ini Terlebih Dahulu Lalu, Bisakah Anda Membantu Saya Menukar Batu Transfer Melalui Saluran Rumah Awan Umu Anda? Ini, Wanita Cong Sam Itu Ragu-Ragu Aku Bersedia Membelinya Dengan Harga Dua Kali Lipat Ye Chen Feng Berkata Dengan Murah Hati Gandakan Harganya Mata Wanita Cong Sam Itu Berbinar Dan Berkata Baiklah, Karena Tuan Muda Sangat Membutuhkan Batu Transfer Rumah Awan Umuku Akan Memikirkan Cara Untuk Membantu Tuan Muda Menukarnya Terima Kasih Ye Chen Feng Tersenyum Dan Menyerahkan Cincin Semesta Kepada Wanita Cong Sam Berkata, Ada 1,5 Juta Kristal Surga Tingkat Tinggi Di Cincin Semesta Ini Ambil Sisanya Sebagai Deposit Baiklah, Aku Akan Mengambil Batu Transfer Untuk Tuan Muda Sekarang Wanita Cong Sam Itu Sangat Gembira Dia Segera Mengeluarkan Lebih Dari 80,000 Batu Transfer Untuk Ye Chen Feng Dan Mengatur Tempat Tinggal Baginya Tiga Hari Kemudian, Wanita Cong Sam Datang Ke Kamar Ye Chen Feng Dan Berkata Dengan Sopan Tuan Muda, Setelah Kerja Keras Kami Kami Telah Menukar 180,000 Batu Transfer Lagi Untuk Anda Terima Kasih Untuk Masalahmu Ye Chen Feng Dengan Murah Hati Membayar Lebih Dari 1 Juta Kristal Langit Bermutu Tinggi Dan Berkata Nona, Bisakah Anda Terus Membantu Saya Bertukar Batu Transfer Ini Jauh Dari Cukup Untuk Saya Ini Ketika Wanita Cong Sam Melihat Kemurahan Hati Ye Chen Feng Dia Sangat Ingin Membantunya Namun, Rumah Awan Ungu Mereka Telah Menggunakan Hampir Semua Koneksi Mereka Untuk Menukar 180,000 Batu Transfer Akan Sangat Sulit Untuk Melanjutkan Bagaimana Dengan Ini? Aku Akan Menggunakan True Spirit Sein Dan Untuk Ditukarkan Dengan Transfer Seton Bagaimana Dengan 10,000 Transfer Seton Untuk Satu True Spirit Sein Dan Tingkat Tertinggi? Ye Chen Feng Berkata Dengan Murah Hati Tuan Muda Benar-Benar Bersedia Menggunakan Roh Sejati Sein Dan Kelas Tertinggi Untuk Ditukar Dengan Batu Transfer Sein Dan Roh Sejati Kelas Tertinggi Sangat Berharga Di Bintang Ungu Jika Ye Chen Feng Benar-Benar Bersedia Mengambil Roh Sejati Sein Dan Kelas Tertinggi Untuk Ditukar Dengan Batu Transfer, Pasti Akan Ada Banyak Orang Yang Bersedia Mengambil Simpanan Pribadi Mereka Untuk Menukarnya Selain Itu, 10,000 Batu Transfer Untuk Satu Roh Sejati Sein Dan Tingkat Tinggi Pasti Akan Menghasilkan Keuntungan Besar N, Ye Chen Feng Mengangguk Baiklah, Kalau Begitu Aku Akan Mencoba Wanita Chong Sam Itu Berkata Dengan Senyum Di Wajahnya Dia Memandang Ye Chen Feng Dengan Tatapan Lembut, Seolah Ingin Melelehkannya Terima Kasih Banyak Ye Chen Feng Tersenyum Dan Memberikan Jimat Pelindung Tingkat Artefak Suci Roh Sejati Kelas Tertinggi Kepada Wanita Chong Sam Tuan Muda, Malam Ini Panjang Apakah Anda Membutuhkan Saya Untuk Menemani Anda Malam Ini Setelah Melihat Kemurahan Hati Ye Chen Feng Wanita Chong Sam, Yang Berpenampilan Luar Biasa Memiliki Jejak Fantasi Di Hatinya Dia Ingin Menggunakan Kecantikannya Untuk Mendekati Ye Chen Feng Dan Mendapatkan Keuntungan Yang Lebih Besar Tidak Perlu, Kamu Hanya Perlu Menukar Transfer Stone Untukku Aku Tidak Akan Melupakan Kentunganmu 1775 Pagi-Pagi Sekali, Sinar Matahari Yang Lembut Menyinari Ruangan Menyebabkan Jejak Cahaya Muncul Di Ruangan Yang Gelap Gulita Membangunkan Ye Chen Feng Dari Kultifasinya Fiu, Benar-Benar Tidak Mudah Untuk Menerobos Ke Alam Dewa Bintang Enam Dao Ye Chen Feng Telah Menyempurnakan Pil Suci Penusuk Surga Yang Sangat Berharga Tetapi Dia Menyadari Bahwa Kultifasinya Telah Mandek Dia Menduga Bahwa Dia Telah Mengambil Terlalu Banyak Ramuan Pada Awalnya Menyebabkan Tubuhnya Mengembangkan Resistensi Terhadapnya Jika Dia Ingin Menghilangkan Perlawanan Ini Dia Hanya Bisa Menggilingnya Sedikit Demi Sedikit Melalui Pertempuran Terus Menerus Saat Ye Chen Feng Sedang Bersiap Untuk Memasuki Alam Semesta Dan Melawan Naga Lilin Gadvin Jiwanya Yang Kuat Merasakan Bahwa Wanita Chong Sam Telah Muncul Di Luar Kamarnya Pagi-Pagi Sekali Mengikutinya Adalah Aura Puncak Daolor Tuan Muda Ye, Apakah Kamu Sudah Bangun? Wanita Chong Sam Mengetuk Pintu Dengan Lembut Dan Bertanya Dengan Hormat Masuk! Suara Ye Chen Feng Terdengar Di Dalam Ruangan Tuan Muda Ye, Ini Nona Baily Dari Keluarga Baily Wanita Chong Sam Itu Memperkenalkan Dengan Lembut Nona Baily Mendengar Bahwa Anda Ingin Menukar Pil Suci Roh Sejati Tingkat Tertinggi Dengan Batu Teleportasi Jadi Dia Datang Secara Khusus Untuk Membuat Kesepakatan Dengan Anda Nona Baily, Berapa Banyak Pil Suci Roh Sejati Tingkat Tertinggi Yang Ingin Anda Tukarkan? Ye Chen Feng Mengalihkan Pandangannya Ke Wanita Di Chong Sam Dia Mengenakan Rok Pendek Seputih Salju Sosoknya Montok Dan Kakinya Yang Indah Seputih Salju Terlihat Di Udara Dia Memiliki Riasan Ringan Di Wajahnya Yang Lembut Dan Dia Memancarkan Aroma Yang Samar Meskipun Baily Yun Siu Sangat Cantik, Bahkan Lebih Dari Wanita Chong Sam Ada Sedikit Kesombongan Di Antara Alisnya Yang Membuat Orang Merasa Sedikit Tidak Nyaman Berapa Banyak Pil Suci Roh Sejati Tingkat Tertinggi Yang Kamu Miliki? Jari Ramping Baily Yun Siu Dengan Lembut Memutar Rambut Hitam Panjang Di Depan Dadanya Saat Dia Berbicara Dengan Nada Netral Berapa Banyak Batu Teleportasi Yang Bisa Diambil Oleh Keluarga Bailymu? Aku Bisa Menukarnya Dengan Pil Eliksir Suci Kelas Atas Sebanyak Mungkin Kata Ye Chen Feng Dengan Senyum Tipis He he, Tuan Muda, Anda Sangat Murah Hati Saya Ingin Tahu Apakah Anda Dapat Membiarkan Saya Menilai Pil Suci Roh Sejati Kelas Tertinggi Di Tangan Anda Terlebih Dahulu Mata Baily Yun Siu Berbinar Dan Cara Dia Memandang Ye Chen Feng Sedikit Berubah Tentu Dengan Pikiran, Ye Chen Feng Mengeluarkan Pil Suci Roh Sejati Kelas Puncak Dengan Jentikan Jarinya, Pil Suci Roh Sejati Kelas Puncak Terbang Menuju Baily Yun Siu Yang Terbaik Dari Yang Terbaik Dari Yang Terbaik Baily Yun Siu Dengan Hati-Hati Memeriksa Pil Suci Roh Sejati Yang Ditembak Ye Chen Feng Matanya Yang Indah Bersinar Dengan Cahaya Yang Membakar Baiklah, Klan Baily Saya Akan Melakukan Bisnis Ini Mata Hitam Pekat Baily Yun Siu Berputar Sedikit Klan Baily Saya Siap Untuk Menukar Seratus Pil Suci Roh Sejati Apakah Tuan Muda Punya? Seratus Batu Sudut Mulut Ye Chen Feng Naik Sedikit Keluarga Baily Anda Memiliki Satu Juta Batu Teleportasi Ya, Tapi Aku Hanya Punya Seratus Ribu Sekarang Aku Akan Memberikan Sisanya Padamu Dalam Beberapa Hari Baily Yun Siu Menganggup Dan Mengungkapkan Sedikit Kelicikan Baiklah, Bertentangan Dengan Harapan Wanita Cong Sam Ye Chen Feng Setuju Tanpa Berpikir Dia Menyerahkan Cincin Alam Semesta Kepada Baily Yun Siu Dan Berkata, Ada 99 Pil Suci Roh Sejati Bermutu Tinggi Di Sini Termasuk Yang Ada Di Tanganmu Tepat Ada Seratus Terima Kasih, Tuan Muda Baily Yun Siu Tidak Menyangka Ye Chen Feng Begitu Lugas Dia Menyerahkan Seratus Ribu Batu Teleportasi Kepada Ye Chen Feng Ye Chen Feng Menghitung Batu Teleportasi, Memasukkannya Ke Cermin Semesta, Dan Berkata Dengan Acuh Ta Acuh, Berapa Lama Waktu Yang Dibutuhkan Klan Baily Untuk Mengumpulkan Sisa Batu Teleportasi Satu Bulan Sudah Cukup, Kata Baily Yun Siu Baiklah, Satu Bulan Kemudian, Saya Pribadi Akan Pergi Ke Klan Baily Anda Untuk Mendapatkan Sisa Batu Teleportasi Ye Chen Feng Mengangguk Kalau Begitu Aku Akan Menunggu Kedatangan Tuan Muda Ye Di Klan Baily Setelah Mendapatkan Seratus Pil Suci Roh Sejati Tingkat Tertinggi, Baily Yun Siu Tidak Tinggal Lama Dan Berbalik Untuk Pergi Ketika Dia Pergi, Ye Chen Feng Menangkap Jejak Cahaya Dingin Dari Sudut Matanya Tuan Muda Ye, Kamu Melihat Kepergian Baily Yun Siu, Wanita Chong Sam Itu Terdiam Dia Tidak Tahu Mengapa Ye Chen Feng Sangat Mempercayai Baily Yun Siu Dan Klan Baily Apakah Menurutmu Dia Akan Berbohong Padaku? Melihat Wanita Chong Sam Yang Ingin Mengatakan Sesuatu Tetapi Berhenti, Ye Chen Feng Tersenyum Tipis Tuan Muda Ye, Seberapa Banyak Yang Kamu Ketahui Tentang Klan Baily Wanita Chong Sam Itu Menghela Nafas Lemah Di Dalam Hatinya Ini Pertama Kalinya Aku Mendengarnya Ye Chen Feng Berkata Dengan Jujur Ini, Ini, Wanita Chong Sam Bahkan Lebih Terdiam Tuan Muda Ye, Klan Baily Ini Adalah Kekuatan Nomor Satu Di Kota Awan Ungu Ada Desas-Desus Bahwa Mereka Memiliki Hubungan Dekat Dengan Klan Langit Jika Mereka Mau Untuk Mengingkari Hutang Mereka, Saya Khawatir Tidak Masalah, Tidak Mudah Mengingkari Hutangku Ye Chen Feng Menggelengkan Kepalanya Dan Berkata Dengan Dominan Ai Melihat Wajah Tampan Ye Chen Feng, Wanita Chong Sam Itu Tidak Tau Dari Mana Asal Keberaniannya Untuk Menantang Klan Baily Namun, Klan Baily Terlalu Kuat Wanita Chong Sam Itu Tidak Berani Berkata Apa-Apa Dia Menghela Nafas Pelan Dan Berbalik Untuk Pergi Klan Baily Setelah Wanita Chong Sam Pergi, Ye Chen Feng Mengungkapkan Senyum Dingin Jika Klan Baily Ingin Dimusnahkan, Silakan Dan Mengingkari Hutangmu Setelah Mengatakan Itu, Dia Membuat Beberapa Batasan Di Ruangan Itu Dengan Pikiran, Dia Memasuki Cermin Alam Semesta Dan Menemukan Naga Obor Iblis Ilahi Untuk Bersaing Dengannya Yun Siu, Bagaimana Pembicaraanmu Dengan Orang Itu Ketika Baily Yun Siu Meninggalkan Penginapan Dewa Dao Bintang Satu Yang Mengenakan Jubah Tau Segera Berjalan Dan Bertanya Dengan Suara Rendah Paman Ketiga, Ini Pertama Kalinya Aku Melihat Orang Bodoh Yang Begitu Naif Baily Yun Siu Berkata Sambil Tersenyum Ketika Dia Memikirkan Tentang Bagaimana Dia Dengan Mudah Menipu Seratus Pil Suci Roh Sejati Kelas Tertinggi Dari Tangan Ye Chen Feng Apa Maksudmu? Penatua Berjubah Tau Itu Bertanya Dengan Heran Aku Menggunakan Seratus Ribu Batu Teleportasi Untuk Menipu Seratus Pil Suci Roh Sejati Tingkat Tertinggi Darinya Baily Yun Siu Menjelaskan Situasinya Dengan Sederhana Seratus Pil Penatua Berjubah Tau Tahu Nilai Pil Sein Roh Sejati Kelas Tertinggi Seratus Pil Suci Roh Sejati Tingkat Tertinggi Sudah Cukup Untuk Membantu Banyak Ahli Klan Baily Menerobos Jika Aku Tahu Orang Itu Sangat Bodoh, Aku Akan Menipunya Lagi Baily Yun Siu Berkata Dengan Tidak Puas Yun Siu, Bagaimana Kekuatan Orang Itu? Tetua Berjubah Tau Yang Licik Itu Merenung Sejenak Dan Bertanya Jangan Khawatir, Paman Ketiga Orang Itu Hanyalah Bocah Nakal Dia Tidak Akan Bisa Menimbulkan Gelombang Besar Baily Yun Siu Berkata Jika Dia Benar-Benar Berani Datang Ke Klan Baily Saya Untuk Meminta Hutang Saya Pasti Akan Memastikan Dia Tidak Kembali Yun Siu, Lebih Baik Berhati-Hati Tentang Masalah Ini Seseorang Yang Bisa Mengeluarkan 100 Pil Suci Roh Sejati Tingkat Tertinggi Jelas Bukan Orang Yang Baik Penatua Berjubah Tau Berkata Dengan Hati-Hati Paman Ketiga, Apakah Kamu Lupa? Ayah Berkata Bahwa Orang-Orang Dari Klan Kekaisaran Surgawi Akan Datang Ke Klan Baily Saya Sebagai Tamu Dalam Beberapa Hari Selama Kami Mengundang Mereka Untuk Tinggal Beberapa Hari Lagi Itu Akan Sia-Sia Bahkan Jika Bocah Itu Memiliki Tiga Kepala Dan Enam Tangan Baily Yun Siu Berkata Dengan Licik Itu Ide Yang Bagus 1776 Tuan Muda Ye, Tuan Rumah Kami Telah Menyiapkan Perjamuan Di Kediaman Spring Breeze Dan Ingin Bertemu Tuan Muda Saya Ingin Tahu Apakah Tuan Muda Punya Waktu Ye Chen Feng, Yang Dipenuhi Luka, Duduk Bersila Di Kamarnya, Diam-Diam Menyembuhkan Luka Yang Dideritanya Dari Pertarungannya Dengan Vingotor Dragon Saat Ini, Wanita Dengan Chong Sam Datang Ke Kamarnya Sekali Lagi Dia Memandang Ye Chen Feng Dengan Tatapan Rumit Saat Dia Berbicara Dengan Lembut Bagus, Aku Akan Pergi Ke Spring Breeze Residence Malam Ini Kata Ye Chen Feng Dengan Senyum Tipis Saat Dia Melihat Wanita Di Chong Sam Yang Menggigit Bibirnya Dan Ragu Untuk Berbicara Tuan Muda Ye, Hati-Hati Melihat Wajah Tampan Ye Chen Feng Dan Memikirkan Kekayaan Yang Dibawanya Wanita Chong Sam Itu Berbisik Sebelum Berbalik Dan Pergi Keluarga Bai Li, Sepertinya Kamu Ingin Mengingkari Janjimu Ye Chen Feng Langsung Memahami Situasinya Dan Menebak Bahwa Perjamuan Malam Ini Adalah Jebakan Dan Dalang Di Baliknya Adalah Keluarga Bai Li Namun, Dia Tidak Takut Jika Keluarga Bai Li Benar-Benar Tidak Mengetahui Perbedaan Antara Hidup Dan Mati Dia Tidak Keberatan Menghapus Nama Mereka Dari Kota Bintang Ungu Di Malam Hari, Ye Chen Feng Meninggalkan Penginapan Sendirian Segera, Seseorang Mendatanginya Dan Dengan Hormat Membawa Ye Chen Feng Ke Gerbong Mewah Membawanya Ke Spring Breeze Residence Yang Terletak Di Kota Timur Itu Terletak Di Samping Danau Yang Tenang Dan Dikelilingi Oleh Pohon Bambu Spring Breeze Residence, Tempat Yang Begitu Indah, Akan Segera Menjadi Api Penyucian Di Bumi Sayang Sekali, Ye Chen Feng Melewati Jalan Kecil Di Hutan Bambu Saat Dia Berjalan Menuju Spring Breeze Residence Yang Kuno, Indra Tajamnya Mendeteksi Adanya Batasan Di Hutan Bambu Setelah Pembatasan Ini Diaktifkan, Lingkungan Spring Breeze Residence Akan Sepenuhnya Terisolasi Akan Sangat Sulit Bagi Orang Luar Untuk Mengetahui Apa Yang Terjadi Di Dalam Tuan Muda Ye, Kami Telah Menunggumu Begitu Lama, Silakan Masuk Ketika Ye Chen Feng Perlahan Berjalan Ke Spring Breeze Residence Yang Dipenuhi Dengan Aroma Kayu Cendana Yang Samar Dia Melihat Seorang Wanita Dalam Kipau Dengan Sosok Anggun Sebagian Besar Dadanya Yang Seputih Salju Terbuka Dan Batu Giok Yang Tinggi Dan Lurus Puncak Di Sampingnya Berdiri Seorang Pria Dengan Penampilan Anggun, Rambut Agak Putih, Dan Janggut Hitam Di Sekitar Mulutnya Pria Itu Adalah Master Menara Awan Ungu, Ziyun Peng, Yang Berada Di Puncak Alam Dewa Dao Bintang 2 Ye Chen Feng Melirik Wanita Chong Sam Dengan Mata Berbinar Dan Memberinya Senyum Tipis Dia Mengikuti Ziyun Peng Ke Kamar Pribadi Paling Mewah Di Spring Breeze Residence Tower Master, Bolehkah Saya Tahu Mengapa Anda Mengundang Saya Kesini Malam Ini Ye Chen Feng Menyesap Teh Roh Yang Dituangkan Wanita Berbaju Chong Sam Untuknya Matanya Berkedip Saat Dia Perlahan Bertanya Aku Mendengar Dari Xiaoya Bahwa Dia Bertemu Dengan Seorang Bangsawan Dan Ingin Mengenalnya Ziyun Peng Menurunkan Sikapnya Dan Berkata Dengan Sopan Selain Itu, Tuan Ye Telah Membawa Begitu Banyak Kekayaan Ke Rumah Awan Ungu Saya Tentu Saja Harus Berterima Kasih Atas Kemurahan Hati Anda Ayo, Xiaoya, Tuangkan Anggur Malam Ini, Aku Ingin Minum Dengan Tuan Muda Ye Sampai Kita Mabuk Ya, Tuan Menara Di Bawah Komando Ziyun Peng, Wanita Dengan Chong Sam Duduk Didekat Ye Chen Feng Dan Menuangkan Secangkir Anggur Harum Untuknya Tuan Ye, Malam Ini Kita Hanya Akan Berbicara Tentang Romansa Ayo, Minum Ziyun Peng Mengangkat Cangkirnya Dengan Kedua Tangan Dan Berkata Dengan Suasana Hati Yang Baik Setelah Tiga Putaran Anggur Ziyun Peng, Yang Mengeluarkan Bau Anggur Samar Berkata, Tuan Ye, Bolehkah Saya Tahu Dari Mana Anda Berasal? Apakah Anda Bepergian Ke Kota Awan Ungu? Aku Hanya Penggarap Nakal Yang Kebetulan Dan Melewati Kota Awan Ungu Aku Ingin Menukar Beberapa Batu Teleportasi Untuk Keadaan Darurat Ye Chen Feng Perlahan Mencicipi Anggur Dan Berkata Dengan Acuh Tak Acuh Bolehkah Saya Tahu Mengapa Tuan Ye Membutuhkan Begitu Banyak Batu Teleportasi? Setelah Mendengar Bahwa Ye Chen Feng Hanyalah Seorang Kultifator Nakal Ziyun Peng Mau Tidak Mau Mengungkapkan Senyum Dingin Sambil Terus Bertanya Tower Master Bukankah Kamu Terlalu Banyak Bicara? Ye Chen Feng Meliriknya Dengan Dingin Dan Berkata Dengan Lembut Ya, Ya, Xiao Ya Kamu Harus Menjaga Tuan Ye Dengan Baik Malam Ini Jika Tuan Ye Tidak Puas Aku Akan Meminta Pertanggung Jawabanmu Ziyun Peng Tersenyum Tipis Dan Tidak Marah Kemudian Dia Berkata Kepada Wanita Menawan Berbaju Chong Sam Yang Wajahnya Memerah Ya, Wanita Chong Sam Itu Menganggup Dan Menempelkan Tubuh Lembutnya Ketubuh Ye Chen Feng Dia Berkata Dengan Suara Menggoda Tuan Ye, Saya Bersulang Untukmu Tuan Ye, Apa Pendapat Anda Tentang Yair? Jika Tuan Ye Menyukainya Saya Akan Membiarkan Yair Kembali Dengan Tuan Ye Dan Melayani Tuan Ye Ketempat Tidur Ziyun Peng Melihat Bahwa Ye Chen Feng Telah Minum Banyak Anggur Dan Mengungkapkan Senyum Yang Menggugah Pikiran Kamu Benar-Benar Ingin Aku Kembali Ye Chen Feng Tidak Menyukai Keterikatan Wanita Chong Sam Itu Dia Dengan Lembut Mendorong Tubuh Lembutnya Kesamping Dan Menatap Ziyun Peng Dengan Dingin Tuan Ye, Saya Tidak Mengerti Apa Yang Anda Katakan Ziyun Peng Terkejut Dan Mengungkapkan Senyum Aneh Tower Master Z, Sejujurnya Kemampuan Aktingmu Benar-Benar Tidak Bagus Ye Chen Feng Kehilangan Kesabarannya Dan Berkata Baiklah, Jangan Buang Waktu Lagi Biarkan Orang-Orang Yang Bersembunyi Di Sekitar Keluar Biarkan Saya Melihat Siapa Yang Ditemukan Keluarga Baili Untuk Berurusan Dengan Saya Aku Telah Meremehkanmu Meskipun Rencananya Dilihat Oleh Ye Chen Feng Ziyun Peng Tidak Mengungkapkan Ekspresi Panik Dia Percaya Bahwa Dengan Jebakannya Yang Tak Terhindarkan Bahkan Jika Ye Chen Feng Memiliki Tiga Kepala Dan Enam Lengan, Dia Tidak Akan Bisa Lolos Dari Kematian Ini Hanya Berarti Kemampuanmu Sedikit Lemah Ye Chen Feng Dengan Lembut Menunjuk Jarinya Dan Tidak Menunggu Wanita Chong Sam Itu Menghindar Dia Menunjuk Kedahinya Dan Langsung Menjatuhkannya Dia Bukan Orang Jahat Dan Dikirim Ke Cermin Semesta Kaca Pada Saat Ini, Dinding Di Sekitar Ruang Pribadi Itu Hancur Delapan Pria Yang Mengenakan Baju Besi Dan Memancarkan Aura Ganas Muncul Dengan Artefak Suci Transenden Di Tangan Mereka Mereka Mengepung Ye Chen Feng Yang Sedang Minum Sendirian Dengan Tenang Di Tengah Ruangan Berat, Aku Tidak Bisa Tidak Mengagumi Keberanianmu Kamu Akan Mati Dan Kamu Masih Minum Di Sini Apakah Kamu Tahu Ada Racun Dalam Anggur Ini Ziyun Peng, Yang Telah Melepaskan Semua Kepura-Puran Mengungkapkan Ekspresi Menyeramkan Dan Berkata Dengan Dingin Kamu Menyebut Racun Ini Ye Chen Feng Mengungkapkan Senyum Menghina Dan Berkata Baiklah, Jangan Buang Waktu Lagi Ayo Lakukan Setelah Aku Menghabisimu, Aku Bisa Kembali Tidur Arogan Seorang Pria Kekar Dengan Rambut Tebal Di Sekujur Tubuhnya Meraung Marah Matanya Terbuka Lebar Saat Dia Memegang Pisau Perang Yang Beratnya Ratusan Juta Kilogram Itu Adalah Arte Vaksin Transcendent Kelas Bawah Dia Menebas Ye Chen Feng Saat Pedang Menebas, Seluruh Ruang Terbelah Menjadi Dua Bagian Oleh Pancaran Pedang Yang Menakutkan Kekuatan Pedang Yang Mengerikan Menghancurkan Segalanya Dan Aura Yang Menakutkan Mencekik Dela Tau Bintang Satu Hanya Ingin Menyakitiku Sebelum Pedang Menebas, Ye Chen Feng Dengan Cepat Mengulurkan Dua Jari Dan Mematahkan Pancaran Pedang Dia Secara Akurat Mencubit Sabar Surga Tingkat Bawah Yang Mencapai Pedang Ilahi Milik Pria Itu Tubuh Ye Chen Feng Sebanding Dengan Surga Tingkat Rendah Yang Mencapai Senjata Ilahi Setelah Mencapai Surga Kedua Dari Alam Makhluk Surgawi Surga Kelas Bawah Yang Mencapai Sabar Ilahi Tidak Bisa Menyakitinya Sama Sekali Apa? Melihat Ye Chen Feng Mencubit Surga Kelas Bawah Mencapai Sabar Ilahi Dengan Dua Jari Zi Yun Peng Dan Yang Lainnya Melebarkan Mata Karena Tak Percaya Mereka Sangat Jelas Tentang Kekuatan Tempur Pria Kekar Itu Kekuatan Pedangnya Cukup Untuk Melukai Dewa Tau Bintang Dua Biasa Retakan Saat Hati Zi Yun Peng Dan Yang Lainnya Sedang Kacau Jari-Jari Ye Chen Feng Tiba-Tiba Mengerahkan Kekuatan Lebih Dari 200 Miliar Jin Kekuatan Meledak Dari Jari-Jarinya Dan Dengan Paksa Menghancurkan Bagian Belakang Pedang Sein Penusuk Langit Tingkat Rendah Adegan Mengejutkan Ini Mengejutkan Semua Orang Yang Hadir Aku Tidak Percaya Kamu Tidak Diracuni Melihat Kekuatan Tempur Ye Chen Feng Yang Mengejutkan Butir-Butir Keringat Muncul Di Dahi Zi Yun Peng Dia Dengan Cepat Mengeluarkan Seruling Panjang Dan Meniupnya Dengan Cepat Dia Menggunakan Gelombang Suara Untuk Merangsang Racun Di Tubuh Ye Chen Feng Namun, Tidak Peduli Seberapa Keras Dia Meniup Dia Tidak Bisa Merangsang Racun Di Tubuh Ye Chen Feng Melihat Ekspresi Tenang Ye Chen Feng Zi Yun Peng Menelan Ludah Dan Perasaan Gelisah Yang Kuat Muncul Di Hatinya Kamu, Kamu Benar-Benar Tidak Diracuni Kalian Semua, Datanglah Padaku Bersama Jangan Buang Waktu 1777 Sialan, Aku Tidak Percaya Kita Tidak Bisa Membunuhnya Dengan Begitu Banyak Dari Kita Tria Kekar Yang Bilahnya Dihancurkan Oleh Jari-Jari Ye Chen Feng Meraung Dia Membakar Sein Spirit Dan Garis Keturunannya Yang Kuat Dengan Segala Cara Untuk Meningkatkan Kekuatan Tempurnya Hingga Ekstrim Dan Menebas Pedang Terkuat Yang Telah Dia Kuasai Pancaran Pedang Yang Panjangnya Puluhan Kaki Ditebas Pancaran Pedangnya Begitu Kuat Sehingga Menghancurkan Seluruh Ruangan Blood Essence Yang Menakutkan Mengguncang Seluruh Spring Breeze House Kamu Terlalu Lemah Ye Chen Feng Mengulurkan Tangannya Dan Empat Grid Dao Wheels Langsung Berubah Menjadi Tangan Besar Yang Menutupi Langit Itu Meraih Dan Menghancurkan Pancaran Pedang Yang Panjangnya Puluhan Kaki Kemudian, Ye Chen Feng Menjentikan Jarinya Dan Cangkir Anggur Di Tangannya Terbang Menjauh Seperti Meteor Yang Terbang Dengan Cepat, Ia Menembus Pertahanan Tubuh Pria Kekar Itu Menghancurkan Roh Sucinya Dan Membuatnya Terbang Ledakan Sein Spirit Hancur Dan Kekuatan Yang Kuat Meledak Di Tubuhnya Langsung Meniup Tubuhnya Berkeping-keping Dia Berubah Menjadi Awan Kabut Darah Di Udara Dan Mati Di Tempat Mendekut Melihat Ini, Wajah Ziyun Peng Dan Yang Lainnya Berubah Drastis Mereka Tidak Menyangka Kekuatan Tempur Ye Chen Feng Begitu Mengerikan Sehingga Dia Bisa Membunuh Dewa Dao Bintang Satu Hanya Dengan Secangkir Anggur Gunakan Kartu Trufmu Kekuatan Ye Chen Feng Berada Di Luar Imajinasi Ziyun Peng, Yang Semakin Gelisah, Dengan Cepat Mengeluarkan Tiga Jimat Kuno Ketika Dia Meludahkan Beberapa Suapan Esensi Darah Kedalam Jimat Ketiga Jimat Itu Langsung Terbakar Dan Berubah Menjadi Ribuan Prasasti Dao Will Yang Menyerang Ye Chen Feng Seperti Air Yang Mengalir Lemah, Terlalu Lemah, Apakah Ini Yang Kamu Andalkan, Betapa Mengecewakan Ye Chen Feng Membuka Tangannya Dan Sekali Lagi Mengembun Menjadi Tangan Yang Sangat Kuat Dari Kehendak Jalan Menelan Dan Memuntahkan Wheel Of The Way Yang Kuat Tangan Itu Meraih Wheel Of The Way Yang Dibentuk Oleh Tiga Jimat Dan Langsung Menghancurkannya Sialan, Bagaimana Dia Bisa Begitu Kuat? Ziyun Peng Telah Menghabiskan Banyak Usaha Untuk Mendapatkan Ketiga Jimat Ini Begitu Mereka Digunakan, Mereka Cukup Untuk Mengancam Dewa Dao Bintang Tiga Tapi Sekarang, Ketiga Jimat Itu Dengan Mudah Dihancurkan Oleh Ye Chen Feng Hal Ini Menyebabkan Hati Ziyun Peng Dan Yang Lainnya Mencapai Titik Terendah Ayo, Kita Pergi Dari Sini Dulu Merasakan Teror Ye Chen Feng, Ziyun Peng Dan Yang Lainnya Ingin Mundur Dan Pergi Dengan Cepat Namun, Ketika Mereka Membakar Kidan Darah Mereka Yang Kuat Dan Menggunakan Blood Flight Untuk Melarikan Diri, Mereka Ditolak Oleh Kekuatan Pembatas Yang Kuat Tubuh Mereka Jatuh Dengan Keras Ketanah Dengan Memar Di Seluruh Wajah Mereka Kamu, Kamu Menyegel Tempat Ini Ziyun Peng Dan Yang Lainnya Putus Asa Saat Melihat Cahaya Pembatas Yang Kuat Di Sekitar Spring Wind Residence Apa, Takut, Bukankah Kalian Sangat Sombong Barusan Ye Chen Feng Duduk Di Kursi Dan Memandangi Mereka Dalam Keheningan Yang Mulia Sangat Kuat, Kami Yakin Dengan Rute Pelariannya Di Segel, Ziyun Peng Mengertakkan Gigi Dan Menguatkan Dirinya Namun, Yang Mulia Mungkin Tidak Jelas Tentang Situasi Anda Jika Anda Membunuh Saya, Saya Jamin Keluarga Bai Li Tidak Akan Membiarkan Anda Meninggalkan Kota Bintang Ungu Hidup-Hidup Kamu Tidak Perlu Khawatir Tentang Itu Ye Chen Feng Berkata Dengan Acuh Tak Acuh, Baiklah, Kesabaranku Terbatas Kalian Bisa Menyerang Bersama Setelah Aku Membunuhmu Aku Akan Mengirim Kepalamu Ke Keluarga Bai Li Dan Memberitahu Mereka Konsekuensi Mengingkari Hutang Kamu Ziyun Peng Mengertakkan Gigi Dan Berkata Aku Tidak Takut Untuk Memberitahumu Bahwa Orang-Orang Klan Langit Kekaisaran Ada Di Keluarga Bai Li Tidak Peduli Seberapa Kuat Kamu Bisakah Kamu Lebih Kuat Dari Klan Langit Kekaisaran Orang-Orang Imperial Sky Klan Ada Di Sini Setelah Mendengar Berita Ini Ye Chen Feng Tidak Terkejut Tetapi Senang Karena Mereka Ada Di Sini Ayo Kirim Mereka Bersama Kamu, Siapa Kamu Mendengar Bahwa Ye Chen Feng Tidak Takut Pada Orang-Orang Imperial Sky Klan Ziyun Peng Dan Yang Lainnya Benar-Benar Ketakutan Sekelompok Orang Mati Tidak Perlu Tahu Siapa Aku Ye Chen Feng Perlahan Berdiri Dan Berkata Aku Akan Menghitung Sampai Tiga Jika Kamu Tidak Menyerang Jangan Salahkan Aku Karena Tidak Memberimu Kesempatan Segera Melihat Rasa Dingin Di Mata Ye Chen Feng Ziyun Peng Dan Yang Lainnya Tahu Bahwa Memohon Belas Kasihan Tidak Ada Gunanya Mereka Tidak Punya Pilihan Selain Menggigit Peluru Dan Menyerang Ye Chen Feng Untuk Memperjuangkan Kesempatan Terakhir Mereka Untuk Bertahan Hidup Ziyun Peng Dan Yang Lainnya Tidak Menahan Diri Mereka Menggunakan Semua Kekuatan Mereka Dan Terus Menerus Menggunakan Kartu Truf Mereka Yang Kuat Untuk Menyerang Ye Chen Feng Ingin Membunuhnya Bersama Namun, Ye Chen Feng Yang Telah Berkultivasi Kelapisan Surgawi Kedua Dari Alam Tubuh Surgawi Memiliki Tubuh Fisik Yang Mengerikan Satu Pukulan Darinya Sudah Cukup Untuk Menghancurkan Arte Vaksin Transcendent Kelas Menengah Peng 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 Serangkaian Suara Pecah Terdengar Dalam Kehampaan Yang Kacau Di Bawah Serangan Habis-Habisan Ye Chen Feng Kartu Truf Yang Digunakan Ziyun Peng Dan Yang Lainnya Terus Menerus Hancur Mereka Tidak Dapat Menyakiti Ye Chen Feng Sama Sekali Jiwa Pedang Tingkat Suci, Bunuh Saat Ye Chen Feng Menghancurkan Kartu Truf Yang Masuk Jiwa Pedang Tingkat Sain Terbang Keluar Dari Lautan Jiwa Dan Mengeluarkan Sinar Pedang Yang Kuat Di Udara Itu Memotong Kepala Dewa Dao Bintang 1 Dan Membelah Tubuhnya, Membunuhnya Di Tempat Pergi Ke Neraka Ketika Ye Chen Feng Membunuh Satu Orang Tiga Maha Kuasa Alam Ilahi Yang Tidak Takut Mati Bergegas Menuju Ye Chen Feng Tanpa Peduli Tentang Hal Lain Ketika Mereka Mendekati Ye Chen Feng Mereka Tiba-Tiba Meledakan Roh Kudus Mereka Dan Menggunakan Hidup Mereka Sendiri Untuk Melancarkan Serangan Fatal Terhadap Ye Chen Feng Namun, Ketika Mereka Meledakan Roh Kudus Mereka Pedang Jiwa Sain Level Memenggal Kepala Mereka Di Bawah Kendali Pikiran Ye Chen Feng Di Dekat Mereka, Tiga Ledakan Yang Menghancurkan Bumi Terdengar Kekuatan Ledakan Yang Mengerikan Itu Langsung Memusnahkan Ye Chen Feng Dan Ingin Melukai Tubuhnya Dengan Parah Mati Ziyun Peng Dan Yang Lainnya Memanfaatkan Kesempatan Ini Dan Membakar Roh Kudus Dan Garis Keturunan Mereka Mereka Menyerang Dengan Sekuat Tenaga Ingin Memanfaatkan Kesempatan Ini Untuk Membunuh Ye Chen Feng Huh, Kamu Bahkan Tidak Bisa Menembus Pertahananku Bagaimana Kamu Bisa Membunuhku Ye Chen Feng, Yang Mengenakan Ancestral Armor, Mendesah Pelan Dia Melambaikan Tangannya Dan Menerobos Badai Destruktif Yang Mengerikan Dengan Langkah Berat, Dia Berjalan Menuju Ziyun Peng Dan Yang Lainnya Yang Ekspresinya Telah Banyak Berubah Bagaimana, Bagaimana Ini Mungkin Bagaimana Pertahananmu Bisa Begitu Kuat Ziyun Peng Dan Yang Lainnya Benar-Benar Putus Asa Ketika Mereka Melihat Bahwa Tiga Maha Kuasa Alam Ilahi Tidak Dapat Menyakiti Ye Chen Feng Sedikitpun Hati Mereka Dipenuhi Dengan Penyesalan Jika Mereka Tahu Bahwa Ye Chen Feng Sangat Menakutkan Mereka Tidak Akan Berani Memprovokasi Dia Bahkan Jika Mereka Memiliki Sepuluh Ribu Nyali Celepuk Ziyun Peng Adalah Penguasa Paviliun Awan Ungu Dia Punya Banyak Waktu Untuk Disiasiakan Dan Tidak Ingin Mati Sama Sekali Saat Dia Melihat Ye Chen Feng Berjalan Mendekat Dia Berlutut Di Tanah Dengan Putus Asa Dia Bersujud Dan Memohon Ye Chen Feng Untuk Memaafkannya Sudah Terlambat Untuk Menyesal Sekarang Ye Chen Feng Dengan Ringan Menunjuk Satu Jari Dao Will Yang Menakutkan Menyembur Keluar Dari Jarinya Jari Itu Menembus Udara Dan Menembus Leher Ziyun Peng Langsung Meledakkan Kepalanya Kemudian Kekuatan Jiwa Dalam Pikiran Ye Chen Feng Meledak Berubah Menjadi Kekuatan Memusingkan Yang Menakutkan Yang Meledak Di Kepala Ziyun Peng Itu Langsung Menghancurkan Jiwanya Dan Membunuhnya Memohon Belas Kasihan Tidak Ada Gunanya Yang Maha Kuasa Alam Ilahi Yang Tersisa Pergi Keluar Dan Menyerang Ye Chen Feng Dengan Sekuat Tenaga Namun, Perbedaan Kekuatan Antara Mereka Dan Ye Chen Feng Terlalu Besar Mereka Tidak Bisa Mengancam Ye Chen Feng Sama Sekali Dalam Waktu Kurang Dari Lima Napas Sisa Divine Realm Maha Kuasa Dibunuh Oleh Ye Chen Feng Seperti Angin Musim Gugur Yang Menyapu Daun-Daun Yang Berguguran Kepala Mereka Semua Dipotong Olehnya Keluarga Bai Li Saya Harap Anda Akan Menyukai Hadiah Saya 1778 Ah Teriakan Ketakutan Memecah Ketenangan Dinihari Itu Bergema Di Seluruh Kediaman Lama Keluarga Bai Li Dan Membuat Khawatir Seluruh Keluarga Bai Li Ziyun Peng Ketika Patriar Keluarga Bai Li Bai Li Hechuan Buru-Buru Bergegas Mendekat Dan Melihat Deretan Kepala Di Luar Gerbang Dan Para Penjaga Yang Terbunuh Tanpa Ada Yang Menyadarinya Wajahnya Menjadi Sangat Suram Kaka, Ini Harus Dilakukan Oleh Bocah Itu Pria Tua Berjubah Tao, Bai Li Jiang, Berkata Dengan Kilatan Dingin Di Matanya Sepertinya Kita Telah Meremehkan Orang Itu Namun, Karena Dia Berani Memprovokasi Keluarga Bai Li Saya, Saya Jamin Dia Akan Mati Tanpa Kuburan Bai Li Hechuan Memerintahkan Orang Untuk Mengubur Ziyun Peng Dan Kepala Yang Lainnya Sambil Mengertakkan Gigi Dan Berkata Kaka, Haruskah Kita Meminta Tetua Kenam Dari Imperial Sky Klan Dan Yang Lainnya Untuk Berurusan Dengan Bocah Itu Bai Li Jiang Bertanya Dengan Hati-Hati Mem, Siapkan Hadiah Yang Murah Hati Aku Akan Pergi Dan Mengunjungi Tetua Kenam Sebentar Lagi Bai Li Hechuan Menganggup Dan Berkata Sama Seperti Keluarga Bai Li Meminta Elder Kenam Imperial Sky Klan Untuk Berurusan Dengan Ye Chen Feng Ye Chen Feng, Yang Telah Membunuh Ziyun Peng Dan Yang Lainnya, Kembali Ke Bar Dia Memanggil Gadis Kipau Itu Keluar Dari Alam Semesta Dan Membangunkannya Tuan Muda Ye, Kamu Gadis Kipau Perlahan Membuka Matanya Ketika Dia Melihat Ye Chen Feng Di Depannya Matanya Membelalak Dan Mengungkapkan Ekspresi Seolah-olah Dia Telah Melihat Hantu Apakah Kamu Sangat Terkejut Bahwa Aku Tidak Mati Melihat Ekspresi Kaget Gadis Kipau Itu Ye Chen Feng Mengungkapkan Senyum Tipis Dan Berkata Tampaknya Mereka Telah Meremehkan Tuan Muda Karena Tuan Muda Berani Memberikan Kredit Kepada Keluarga Bai Li Kamu Harus Memiliki Kekuatan Mutlak Gadis Kipau Itu Menarik Napas Dalam-Dalam Dan Menekan Keterkejutan Di Hatinya Dia Berkata Dengan Nada Yang Rumit Namun, Karena Tuan Muda Sudah Tahu Bahwa Keluarga Bai Li Akan Memberikan Uang Secara Kredit Mengapa Anda Tidak Segera Memintanya Bukankah Terlalu Terburu-Buru Untuk Pergi Sekarang? Ye Chen Feng Tersenyum Tipis Dia Menuangkan Secangkir Teh Spiritual Untuk Dirinya Sendiri Dan Berkata Saya Akan Menunggu Keluarga Bai Li Mengerahkan Pasukan Mereka Dan Meminta Bantuan Semua Ahli Kemudian, Saya Akan Mengalahkan Mereka Dalam Satu Gerakan Hanya Dengan Begitu Mereka Akan Bertobat Neraka Setan Melihat Ye Chen Feng Yang Tersenyum Sedang Minum Teh Sendirian Wanita Dengan Chong Sam Itu Merasa Hatinya Bergetar Kamu Baik Hati Jadi, Kamu Bisa Tinggal Bersamaku Selama Beberapa Hari Kedepan Tunggu Sampai Aku Menghancurkan Keluarga Bai Li Lalu, Tidak Ada Yang Akan Datang Mencari Masalah Denganmu Ye Chen Feng Menatap Wanita Chong Sam Itu Matanya Berkedip Saat Dia Berbicara Tuan Muda, Bisakah Ia R. Mengikuti Tuan Muda Mulai Sekarang? Wanita Di Chong Sam Tiba-Tiba Berlutut Di Tanah Dan Memohon Tidak Meskipun Wanita Dalam Chong Sam Itu Cantik, Ye Chen Feng Tegas Dan Tidak Tergerak Dia Menggelengkan Kepalanya Dan Menolak Tanpa Ragu-Ragu Hari-Hari Berlalu Mungkin Karena Mereka Merasakan Teror Ye Chen Feng Keluarga Bai Li Tidak Lagi Mengirim Siapapun Untuk Memprovokasi Dia Namun, Atas Undangan Baik Bai Li He Chuan Orang-Orang Dari Klan Kekaisaran Surgawi Tetap Tinggal Di Keluarga Bai Li Karena Dia Takut Klan Kekaisaran Surgawi Akan Merasa Jijik, Bai Li He Chuan Tidak Mengatakan Yang Sebenarnya Kepada Mereka Namun, Dengan Penatua Keenam Dan Penatua Ketujuh Dari Klan Kerajaan Surgawi Mengawasi Berbagai Hal, Bai Li He Chuan Menjadi Tenang Dan Memulai Rencana Balas Dendamnya Yun Siu, Kenapa Kamu Cemberut? Siapa Yang Menindasmu? Seorang Pria One Star Daugat Rilem Berjuba Emas Gelap Dengan Sosok Tinggi Dan Lurus Perlahan Tiba Di Luar Pergola Dia Memandang Bai Li Yun Siu Yang Memegang Dagunya Dengan Satu Tangan Dan Sepertinya Melamun, Dan Jejak Hasrat Membarang Muncul Di Matanya Saat Dia Berbicara Huh, Tidak Apa-Apa Bai Li Yun Siu Menghela Nafas Pelan Dan Bertindak Sangat Baik Yun Siu, Jika Ada Sesuatu, Katakan Saja Padaku Selama Aku Bisa Membantumu, Aku Tidak Akan Membuat Alasan Melihat Wajah Menawan Bai Li Yun Siu, Tubuh Anggun, Dan Kaki Ramping, Pria Berjuba Emas Gelap Merasakan Api Di Hatinya Dia Berencana Membujuknya Ketempat Tidur Baiklah, Karena Kakak Chang Feng Ingin Mendengarnya, Aku Akan Memberitahumu Bai Li Yun Siu Mengungkapkan Ekspresi Menawan Saat Dia Menceritakan, Menambahkan Minyak Dan Cuka Kedalam Cerita Dia Menggambarkan Ye Chen Feng Sebagai Penjahat Yang Menindas Keluarga Bai Li Jadi Ini Masalah Kecil Huang Chang Feng Mengungkapkan Sedikit Kesombongan Dan Berkata, Ayo Pergi, Aku Akan Menemanimu Untuk Mengatasi Masalah Kecil Ini Aku Ingin Melihat Siapa Orang Itu Yang Berani Menggertak Keluarga Bai Limu Dan Menggertakmu Sungguh, Brother Chang Feng Bersedia Membantu Saya Bai Li Yun Siu Sangat Gembira Saat Melihat Ikan Telah Mengambil Umpan Ayo Pergi, Saat Aku Menangkap Orang Itu, Aku Akan Membuatnya Berlutut Dan Meminta Maaf Padamu Huang Chang Feng Berkata Dengan Dominan Terima Kasih, Saudara Chang Feng Bai Li Yun Siu Berkata Dengan Penuh Kasih Sayang Dia Melemparkan Dirinya Kepelukan Huang Chang Feng, Berjinjit, Dan Mencium Pipinya Dia Berkata, Kamu Sangat Baik Merasakan Mati Rasa Di Pipinya, Nyala Api Yang Berkobar Segera Menyala Di Hati Huang Chang Feng Dia Langsung Mencium Mulut Kecil Lembut Bai Li Yun Siu Kamu Membenci Saudara Chang Feng Bai Li Yun Siu Dengan Lembut Mendorong Huang Chang Feng Pergi Dan Berkata Setelah Kamu Membalas Dendam Untuk Keluarga Bai Liku Aku, Aku Akan Menemanimu Malam Ini Oke, Ini Kesepakatan Huang Chang Feng Tertawa Keras Dan Berkata, Ayo Pergi Bai Li Yun Siu Tahu Bahwa Ye Chen Feng Tidak Mudah Dihadapi Jadi Dia Menggunakan Kecantikannya Untuk Membuat Huang Chang Feng Mengundang Pelindung Dewa Langit Bintang 3 Untuk Mengikuti Mereka Ke Penginapan Tempat Ye Chen Feng Menginap Dia Siap Untuk Menangkap Ye Chen Feng Saat Mereka Tiba Di Luar Penginapan Bai Li Yun Siu Melihat Sosok Tinggi Berdiri Di Luar Penginapan Dari Jauh Ekspresinya Sedikit Berubah Dan Dia Merasakan Jejak Kegelisahan Yang Tak Bisa Dijelaskan Di Dalam Hatinya Karena Ye Chen Feng Telah Mengolah Ilusori Dao Insight Ke Diagram Suci Di Bawah Pengaruh Diagram Suci Ilusi Huang Chang Feng Dan Pelindung Dewa Langit Bintang 3 Tidak Mengenalinya Apakah Kamu Disini Hari Ini Untuk Mengirimkan Batu Teleportasi Yang Tersisa Ye Chen Feng Menatap Bai Li Yun Siu Yang Ekspresinya Sedikit Berubah Dia Dengan Erat Memeluk Lengan Huang Chang Feng Mencari Sedikit Kenyamanan Dan Berkata Dengan Dingin Nak, Kamu Akan Mati Namun Kamu Masih Sangat Sombong Jika Kamu Tahu Apa Yang Baik Untukmu Dengan Patu Berlutut Dan Memohon Belas Kasihan Mungkin Jika Suasana Hatiku Sedang Baik Aku Akan Membiarkan Mayatmu Tetap Utuh Tanda Seru Petik 2 Huang Chang Feng Memandang Ye Chen Feng Dengan Jijik Dia Tidak Menaruhnya Di Matanya Sama Sekali Hanya Denganmu Sosok Ye Chen Feng Melintas Dan Dia Muncul Di Depan Huang Chang Feng Seperti Hantu Chang Feng, Hati-Hati Murid Pelindung Dewa Langit Bintang 3 Menyusut Dia Berdiri Di Depan Huang Chang Feng Tanpa Ragu Ingin Memaksa Ye Chen Feng Mundur Namun, Ye Chen Feng Terlalu Cepat Waktu Mengalir Sepuluh Kali Lebih Cepat Dan Sebelum Pelindung Dewa Langit Bintang 3 Dapat Menghalanginya Dia Mengangkat Tangannya Dan Dengan Kejam Menamparkan Pipi Huang Chang Feng Tamparan Suara Tamparan Keras Terdengar Huang Chang Feng, Yang Tidak Bisa Mengelak Tepat Waktu Terhempas Oleh Tamparan Ye Chen Feng Seperti Layang-layang Dengan Tali Putus Dia Jatuh Dari Langit Dan Jatuh Dengan Keras Ketanah Sejumlah Besar Darah Dan Gigi Patah Mengalir Keluar Dari Mulutnya Bajingan Asteriskar, Beraninya Kau Memukulku Huang Chang Feng Memegangi Pipinya Yang Cekung Dan Meraung Seperti Singa Yang Marah Tapi Saat Suaranya Turun Pupilnya Membesar Tanpa Batas Dia Ngeri Menemukan Bahwa Lampu Merah Telah Keluar Dari Lautan Jiwa Ye Chen Feng Lampu Merah Membelah Tubuh Pelindung Dewa Langit Bintang 3 Menjadi Dua, Membunuhnya Di Tempat Jiwa Pedang Tingkat Suci Kamu, Siapa Kamu? Melihat Mayat Yang Tergeletak Di Genangan Darah Sosok Menakutkan Tiba-Tiba Muncul Di Benak Huang Chang Feng Kesombongan Yang Baru Saja Dia Miliki Menghilang Dan Dia Berkata Dengan Ngeri Bukankah Kamu Sudah Menebak Siapa Aku? Ye Chen Feng Samar-Samar Tersenyum Dan Mengendalikan Jiwa Pedang Sein Level Untuk Menebasnya Tidak 1779 Jangan, Jangan Datang Melihat Ye Chen Feng Berjalan Selangkah Demi Selangkah Baily Yunxiu Sangat Ketakutan Sehingga Semua Rambut Di Tubuhnya Berdiri Tegak Bahkan Suaranya Bergetar Takut, Ye Chen Feng Tersenyum Sedikit Dan Berkata, Ini Baru Permulaan Jika Keluarga Baily Anda Ingin Mengingkari Hutang Anda Saya Hanya Dapat Menggunakan Hidup Anda Untuk Membayarnya Tidak Tidak Kami Tidak Kami Tidak Berniat Mengingkari Hutang Kami Baily Yunxiu Tidak Menyangka Ye Chen Feng Begitu Menakutkan Sehingga Dia Benar-Benar Berani Membunuh Seseorang Dari Imperial Sky Clan Dia Ketakutan Setengah Mati Dan Memohon Tuan Mudaye, Bisakah Anda Bersabar Dengan Saya Selama Beberapa Hari Lagi Saya Berjanji Untuk Mengumpulkan Batu Transfer Yang Tersisa Untuk Anda Tidak Perlu Bersusah Payah Aku Akan Pergi Ke Keluarga Bailimu Untuk Mendapatkannya Hari Ini Jika Kamu Tidak Memilikinya Maka Bayar Dengan Nyawamu Ye Chen Feng Menjawab Dengan Dominan Dia Memanggil Artefak Suci Setengah Transenden Tali Naga Putih Dan Mengikat Baily Yunxiu Yang Pucat Dia Kemudian Membawa Baily Yunxiu Yang Gemetaran Ke Keluarga Baily Karena Baily Yunxiu Sangat Terkenal Di Kota Bintang Ungu Ketika Ye Chen Feng Membawanya Ke Keluarga Baily Itu Membuat Khawatir Seluruh Kota Bintang Ungu Dan Menarik Banyak Ahli Untuk Menonton Di Jalanan Kakek Kedua Lihat, Ini Dia Gadis Berpakaian Warna-Warni Yang Diselamatkan Oleh Ye Chen Feng Di Laut Bintang Melihat Ye Chen Feng Melalui Celah Di Kerumunan Dan Meraih Lengan Lelaki Tua Di Sampingnya V, R, Jangan Bicara Omong Kosong Kita Harus Menonton Dari Pinggir Dan Tidak Terlibat Kalau Tidak, Itu Akan Membawa Bencana Bagi Keluarga Yunku Yun Chang He Dengan Hati-Hati Memperingatkan Melalui Transmisi Suara Siapa Orang Ini? Kenapa Dia Berani Mengguncang Raksasa Seperti Keluarga Baily? Melihat Punggung Ye Chen Feng Yang Bangga Yun Chang He Bergumam Pada Dirinya Sendiri Mungkinkah Dia Berasal Dari Void God Realm? Beraninya Kamu? Kamu Berani Menyandera Nona Baily? Saya Pikir Kamu Bosan Hidup Tiba-Tiba, Suara Gemuru Terdengar Di Jalan Yang Bising Suara Itu Sangat Keras Sehingga Mengguncang Gendang Telinga Banyak Orang Beberapa Orang Yang Tidak Cukup Kuat Mengeluarkan Darah Dari Tujuh Lubang Mereka Kakak Flying Fox, Selamatkan Aku Ketika Baily Yun Siu Melihat Seorang Pria Mengenakan Jubah Putih Dengan Pola Awan Dengan Tato Totem Di Pipi Kirinya Dan Memegang Pedang Tajam Turun Dari Langit Dia Ketakutan Setengah Mati Berhenti Berteriak, Tidak Ada Yang Bisa Menyelamatkanmu Ye Chen Feng Berkata Dengan Dingin Saat Dia Mengangkat Kepalanya Sedikit Dan Menatap Pria Berjubah Putih Yang Memegang Pedang Panjang Yang Tajam Dan Merobek Udara Melihat Pedang Panjang Pria Berjubah Putih Itu Hendak Menembus Tenggorokan Ye Chen Feng Ye Chen Feng Menunjuk Dengan Jarinya Dia Menghancurkan Ruang Dan Mengetuk Ujung Pedang Panjang Berdengung Lonceng Pedang Yang Menusuk Telinga Terdengar Ujung Jari Ye Chen Feng Menembakkan Lebih Dari 200 Miliar Kilogram Kekuatan Mengalir Ke Pedang Panjang Langsung Menghancurkan Roh Pedang Dan Menghancurkan Pedang Suci Pencapai Surga Tingkat Rendah Apa? Pria Berjubah Putih Itu Tidak Menyangka Ye Chen Feng Begitu Kuat Sehingga Dia Bisa Menghancurkan Pedang Sein Pencapai Surga Tingkat Rendah Dengan Satu Jari Semua Rambut Di Tubuhnya Berdiri Tegak Dan Dia Mundur Tanpa Ragu Tapi Saat Dia Mengelak Ye Chen Feng Menyerang Dengan Telapak Tangannya Melintasi Angkasa Menghancurkan Angkasa Semudah Menghancurkan Rumput Kering Dan Menghancurkan Kayu Busuk Telapak Tangan Itu Mendarat Di Tubuh Pria Berjubah Putih Itu Dan Membuatnya Terbang Ledakan Pria Berjubah Putih Tidak Bisa Menahan Kekuatan Telapak Tangan Ye Chen Feng Seluruh Tubuhnya Meledak Di Udara Berubah Menjadi Awan Kabut Darah Dan Dia Mati Di Tempat Setan Melihat Ye Chen Feng Menghancurkan Pria Berjubah Putih Dengan Satu Telapak Tangan Bai Li Yun Siu Sangat Ketakutan Hingga Kakinya Gemetar Dia Bahkan Tidak Bisa Berdiri Tegak Tuan Muda Tuan Muda Ye Saya Mohon Anda Untuk Mengampuni Saya Selama Anda Mengampuni Saya Saya Bersedia Menyetujui Syarat Anda Saya Bersedia Melayani Anda Sebagai Budak Bai Li Yun Siu Ketakutan Setengah Mati Giginya Bergemeletuk Saat Dia Berbicara Dengan Suara Gemetar Kamu Tidak Layak Meskipun Bai Li Yun Siu Sangat Cantik Ye Chen Feng Bukanlah Orang Yang Memiliki Perasaan Lembut Terhadap Jenis Kelamin Yang Lebih Adil Selain Itu Hati Bai Li Yun Siu Jahat Jadi Ye Chen Feng Tidak Berniat Melepaskannya Apa Tuan Muda Chang Feng Pelindung Huang Sudah Mati Yun Siu Ditangkap Dan Orang Itu Berjalan Menuju Keluarga Bai Li Ku Mendengar Berita Ini Hati Bai Li He Chuan Bergetar Dia Tidak Menyangka Ye Chen Feng Begitu Gaga Berani Tidak Hanya Dia Membunuh Seseorang Dari Imperial Sky Clan Di Depan Semua Orang Dia Bahkan Berani Menculik Bai Li Yun Siu Dan Membawanya Ke Keluarga Bai Li Turunkan Pesananku Beritahu Semua Ahli Keluarga Bai Li Untuk Bersiap Berperang Bai Li He Chuan Memerintahkan Dengan Keras Kemudian, Dia Segera Pergi Ke Halaman Tempat Elder Kenam Dan Yang Lainnya Tinggal Dan Memberitahu Mereka Berita Itu Chang Feng Sudah Mati Huang Wu Tian Terbunuh Dan Huang Chang Feng Menjadi Fokus Klan Langit Kekaisaran Sekarang Setelah Huang Chang Feng Meninggal Tetua Kenam, Tetua Ketujuh, Dan Yang Lainnya Sangat Marah Berani Membunuh Seorang Jenius Dari Klan Langit Kekaisaranku, Aku Akan Membuatnya Mati Tanpa Kuburan Penatua Ketujuh Menghancurkan Changkir Teh Di Tangannya Bersama Dengan Penatua Kenam Yang Suram Dan Para Ahli Lain Dari Klan Langit Kekaisaran Mereka Menuju Ke Halaman Depan Keluarga Bai Li Untuk Menangkap Ye Chen Feng Bang Tepat Ketika Sekelompok Orang Dari Imperial Sky Clan Tiba Di Halaman Depan Pintu Yang Tertutup Rapat Itu Dibuka Oleh Kekuatan Yang Kuat Ye Chen Feng, Yang Mengenakan Jubah Putih, Perlahan Masuk Dengan Bai Li Yun Siu Yang Pucat Dan Gemetar Ini Kamu, Ye Chen Feng Melihat Wajah Akrab Ye Chen Feng, Penatua Kenam Dan Penatua Ketujuh Dari Klan Kekaisaran Surgawi Mengungkapkan Ekspresi Terkejut Mereka Tidak Akan Pernah Mengira Bahwa Orang Yang Membunuh Huang Chang Feng Sebenarnya Adalah Ye Chen Feng Yang Mereka Cari Dengan Susah Payah Ye Chen Feng, Saya Telah Menemukan Bahwa Nyali Anda Tidak Biasa Anda Tahu Bahwa Kami Ada Di Sini, Namun Anda Masih Berani Membunuh Anggota Imperial Sky Clan Saya Ketika Saya Menangkap Anda, Saya Jamin Saya Akan Membiarkan Anda Merasakannya Semua Rasa Sakit Di Dunia Sebelum Membiarkanmu Mati Mata Dalam The Seven Elder Memancarkan Aura Jahat Yang Pekat Saat Dia Berbicara Dengan Niat Membunuh Hari Ini Berbeda Dari Masa Lalu Karena Aku Berani Datang Kesini, Itu Artinya Aku Tidak Menempatkanmu Di Mataku Ye Chen Feng Tersenyum Tipis Tiga Bendera Arrai Kuno Tingkat Artefak Leluhur Tingkat Rendah Melayang Keluar Dari Tubuhnya Di Bawah Kendali Pikirannya, Sejumlah Besar Pola Susunan Bergoyang Langsung Menyegel Kediaman Lama Keluarga Bai Li Artefak Leluhur, Tiga Bendera Susunan Artefak Leluhur Melihat Ye Chen Feng Melayang Di Udara Dan Mengayunkan Tiga Bendera Susunan Artefak Leluhur Tetua Kenam Dan Tetua Ketujuh Dari Imperial Sky Klan Melebarkan Mata Mereka Mereka Tidak Percaya Bahwa Ye Chen Feng Benar-Benar Memperoleh Tiga Bendera Susunan Artefak Leluhur Setelah Tidak Melihatnya Selama Beberapa Tahun Tetua Kenam, Tetua Ketujuh, Kamu Kenal Dia Bai Li He Chuan Awalnya Berpikir Bahwa Dengan Dukungan Dari Imperial Sky Klan Tidak Akan Ada Gunanya Bahkan Jika Ye Chen Feng Memiliki Tiga Kepala Dan Enam Lengan Namun, Pemandangan Di Depannya Telah Menghancurkan Semua Ilusinya Dia Tidak Pernah Membayangkan Bahwa Ye Chen Feng Akan Benar-Benar Mengabaikan Klan Langit Kekaisaran Dan Bahkan Memanggil Bendera Susunan Artefak Leluhur Untuk Menutup Keluarga Bai Li Dia Jelas Berusaha Menangkap Mereka Semua Dalam Satu Gerakan Ye Chen Feng, Ye Chen Feng Mungkinkah Dia Menjadi Juara Kompetisi Bela Diri 100 Pertempuran Sebelumnya, Ye Chen Feng Mendengar Nama Akrab Ye Chen Feng, Seorang Penatua Yang Sangat Senior Dari Keluarga Bai Li Tiba-Tiba Teringat Siapa Ye Chen Feng Dan Ekspresinya Sangat Berubah Untuk Sesaat, Seluruh Keluarga Bai Li Terengah Engah Saat Mereka Menatap Ye Chen Feng Dengan Ketakutan Di Mata Mereka Baiklah, Jangan Buang Waktu Lagi Ayo Serang Bersama Melihat Perubahan Ekspresi Bai Li Hecuan Dan Yang Lainnya Ye Chen Feng Berkata Dengan Cara Yang Sangat Sombong Bagus, Bagus, Bagus Junior, Aku Ingin Melihat Seberapa Banyak Kamu Telah Tumbuh Dalam Beberapa Tahun Ini Untuk Benar-Benar Berani Menantangku Murid Penatua Kenam Dari Klan Langit Kekaisaran Menyusut Saat Setengah Leluhur Ki Meletus Dari Tubuhnya Yang Sudah Tua Itu Berubah Menjadi Gunung Yang Mengjulang Tinggi Yang Menekan Ye Chen Feng Setengah Leluhur Aku Sekarang Bisa Membunuh Setengah Leluhur Seperti Aku Membunuh Ayam Meskipun Ye Chen Feng Dikejar Oleh Tetua Kenam Saat Itu Ye Chen Feng Telah Berkultivasi Ke Puncak Alam Dewa Bintang 5 Dao Dan Memiliki Sejumlah Besar Artefak Leluhur Dia Tidak Lagi Menempatkan Elder Kenam Dari Imperial Sky Klan Di Matanya Dan Berbicara Seolah-olah Dia Sedang Memandang Rendah Dunia 1780 Memotong Penatua Kenam Huang Tidak Menyangka Bahwa Aura Ye Chen Feng Akan Melampaui Miliknya Hanya Dalam Beberapa Tahun Dia Segera Memanggil Senjata Sein Transcendent Tingkat Tertinggi Miliknya Dan Menebas Ye Chen Feng Itu Membangkitkan Dao Will Yang Kuat Dan Menebas Ye Chen Feng Dengan Aura Seberat Gunung Tai Berdengung Tombak Penatua Kenam Huang Bertabrakan Dengan Pedang Penyegel Iblis Di Tangan Ye Chen Feng Bunga Api Yang Menyelaukan Melonjak Di Udara Bagaimana Ini Mungkin? Bagaimana Dia Bisa Begitu Kuat? Setelah Tabrakan Langsung, Penatua Kenam Huang Terkejut Merasakan Kekuatan Di Luar Imajinasinya Melewati Tombak Panjang Dan Kelengannya, Menggoyangkan Lengannya Hingga Tanda Mati Rasa Muncul Di Lengannya Desir Setelah Serangan Ini, Ye Chen Feng Menyerang Dengan Seluruh Kekuatannya Dia Menginjak Tanah Yang Keras Dan Menebas Six Elder Huang Dengan Swat Wheel Yang Tak Terbatas Pedang Tak Bertuhan Dengan Tebasan Pedang, Empat Diagram Dao Suci Muncul Di Tubuhnya Cahaya Pedang Yang Menakutkan Bergabung Dengan Kekuatan Dari Empat Diagram Dao Suci Dan Langsung Menelan Semua Cahaya Meninggalkan Bekas Pedang Yang Dalam Di Udara Pedang Itu Menembus Ketubu Penatua Kenam Huang, Memaksanya Untuk Bertahan Dengan Seluruh Kekuatannya KKK Huang Six Elder Melepaskan Kekuatan Penuhnya Ketika Dia Memegang Tombaknya Untuk Memblokir Pedang Tak Bertuhan Yang Tak Terkalahkan Menebas Tombak Itu Pedang Yang Menakutkan Itu Mungkin Menembus Pertahanan Huang Six Elder Dan Memasuki Tubuhnya Langsung Menembus Tubuhnya Sejumlah Besar Darah Menyembur Keluar Dari Tubuhnya Apa? Tetua Kenam Terluka Menyaksikan Adegan Ye Chen Feng Melukai Six Elder Huang Dengan Kecepatan Kilat Semua Orang Yang Hadir Tercengang Penatua Kenam Huang Adalah Leluhur Bela Diri Setengah Bisa Dibilang Dia Bisa Melakukan Apapun Di Alien Battlefield Namun, Keberadaan Yang Begitu Kuat Dengan Mudah Dilukai Oleh Ye Chen Feng Ini Membuat Mereka Menyadari Betapa Menakutkannya Ye Chen Feng Bagaimana? Bagaimana Ini Mungkin? Baru Beberapa Tahun, Tetapi Dia Telah Tumbuh Ketingkat Seperti Itu Bahkan Penatua Kenam Terluka Olehnya Penatua Ketujuh Huang Paling Akrab Dengan Ye Chen Feng Dia Telah Menyaksikan Adegan Ye Chen Feng Memenangkan Kompetisi 100 Pertarungan Saat Itu, Ye Chen Feng Masih Sangat Lemah Dia Bisa Menghancurkan Ye Chen Feng Sampai Mati Dengan Satu Tangan Namun, Hanya Dalam Beberapa Tahun, Ye Chen Feng Telah Tumbuh Sedemikian Rupa Sehingga Dia Tidak Bisa Tidak Mengagumi Ini Membuatnya Merasa Terkejut Dan Sedikit Gelisah Tubuh Tiran Iblis Surgawi Setelah Mengalami Kekuatan Ye Chen Feng Penatua Kenam Huang Segera Membakar Ki Darah Dan Darahnya Yang Kuat Untuk Meningkatkan Kekuatan Fisiknya Dia Berubah Menjadi Tubuh Tiran Iblis Surgawi Terkuat Sangat Meningkatkan Kekuatan Tempurnya Pada Saat Berikutnya Penatua Kenam Huang Melepaskan Kekuatan Yang Mengejutkan Memegang Tombak Panjangnya Dia Sekali Lagi Terlibat Dalam Pertempuran Sengit Dengan Ye Chen Feng Setelah Berubah Menjadi Celestial Demon Tyrant Body Tubuh Fisik Dan Kekuatan Tempur Six Elder Huang Melonjak Dengan Cepat Namun, Dibandingkan Dengan Ye Chen Feng Yang Membakar Darah Primordialnya Masih Ada Celah Yang Besar Keduanya Bertarung Sengit Di Udara Selama Setengah Waktu Dupa Serangan Elder Kenam Huang Secara Bertahap Ditekan Oleh Ye Chen Feng Darah Mengalir Dari Sudut Mulutnya Suantian Divine Cannon, Teknik Kutukan Darah Penatua Kenam Huang Samar Samar Tidak Mampu Menahan Serangan Ganas Ye Chen Feng Dia Segera Menggunakan Kemampuan Ilahi Yang Diwariskan Klan Kekaisaran Dan Meludahkan Esensi Darah Mereka Membentuk Kutukan Darah Dan Membobol Tubuh Ye Chen Feng Meledak Saat Sejumlah Besar Kutukan Darah Masuk Ke Tubuh Ye Chen Feng Penatua Kenam Huang Menggunakan Teknik Rahasia Dia Ingin Meledakan Kutukan Darah Dan Memberikan Pukulan Fatal Pada Tubuh Ye Chen Feng Hem, Bagaimana Ini Bisa Terjadi? Ketika Dia Meledakan Kutukan Darah Dia Tiba-Tiba Menemukan Bahwa Dia Telah Kehilangan Koneksi Dengan Kutukan Darah Yang Dibentuk Oleh Esensi Darahnya Dia Tidak Bisa Meledakan Kutukan Darah Sama Sekali Huh, Metodemu Terlalu Lemah Kamu Ingin Menyakitiku Dengan Tingkat Serangan Ini Ye Chen Feng Menghela Nafas Pelan Tubuhnya Berkelebat Dan Dia Terus Mendekati Six Elder Huang Melancarkan Serangan Ganas Ke Arahnya Aku Tidak Percaya Kamu Bisa Menahan Teknik Kutukan Darah Teknik Kutukan Darah Adalah Kemampuan Ilahi Dari Klan Kekaisaran Itu Sangat Kuat Dan Orang Biasa Tidak Bisa Menahannya Sama Sekali Six Elder Huang Yang Tidak Mempercayainya Terus Memuntahkan Blood Essence Saat Dia Bertahan Melawan Serangan Ganas Ye Chen Feng Mereka Berubah Menjadi Teknik Kutukan Darah Dan Menyerang Ye Chen Feng Namun, Ye Chen Feng Memiliki Chaos Divine Wood Di Tubuhnya Sebelum Teknik Kutukan Darah Yang Membobol Tubuh Ye Chen Feng Bisa Meledak Sendiri Mereka Dimakan Oleh Chaos Divine Wood Tidak, Bagaimana Ini Mungkin Hati Penatua Kenam Huang Menjadi Dingin Ketika Dia Tidak Bisa Meledakan Teknik Kutukan Darah Setelah Mencoba Beberapa Kali Saat Dia Sedang Sok, Saint Swat Soul Menyatu Dengan Demon Sealing Swat Dan Berubah Menjadi Bulan Sabit Iblis Di Udara Pedang Membelah Kekosongan Yang Kacau Menjadi Dua Dan Dengan Kekuatan Pedang Yang Tak Terkalahkan Pedang Itu Menebas Ke Arah Six Elder Huang Yang Tidak Bisa Mengelak Tepat Waktu Retakan Suara Retakan Yang Tajam Terdengar Kapak Belati Penatua Kenam Huang Tidak Dapat Menahan Serangan Pedang Ye Chen Feng Dan Pecah Dari Tengah Pedang Yang Menakutkan Itu Mungkin Mengalir Turun Seperti Air Terjun Dan Dengan Kejam Menabrak Tubuh Penatua Kenam Huang Itu Menembus Pertahanan Tubuhnya Dan Menebasnya Ketanah Dari Udara Penatua Kenam Seven Elder Huang Dan Yang Lainnya Berteriak Ketakutan Ketika Mereka Melihat Six Elder Membuat Lubang Besar Di Tanah Untuk Apa Kalian Semua Berdiri Di Sana Serang Bersamaku Dan Bunuh Musuh Penatua Kenam Huang Yang Merupakan Leluhur Setengah Bela Diri Bukan Tandingan Ye Chen Feng Penatua Ketujuh Huang Tidak Ragu-Ragu Dan Segera Memimpin Para Ahli Klan Kekaisaran Untuk Menyerang Ye Chen Feng Kepala Keluarga Haruskah Kita Menyerang Melihat Lebih Dari Sepuluh Ahli Klan Kekaisaran Menyerang Ye Chen Feng Para Ahli Keluarga Baili Mentransmisikan Suara Mereka Ke Baili He Chuan Yang Pucat Dan Sangat Gelisah Huh, Kita Tidak Punya Jalan Keluar Baili He Chuan Menghela Nafas Pelan Seolah Dia Telah Berumur Beberapa Dekade Dan Berkata Tanpa Daya Tidak Pernah Dalam Mimpinya Dia Berpikir Bahwa Keluarga Baili Akan Berjalan Di Jalan Yang Tidak Bisa Kembali Karena 100 Sein True Spirit Pils Jika Dia Tau Bahwa Ye Chen Feng Sangat Kuat Dia Pasti Tidak Akan Membiarkan Baili Yun Siu Memprovokasi Ye Chen Feng Namun, Sudah Terlambat Untuk Menyesal Mereka Terikat Dengan Klan Kekaisaran Dan Terikat Bersama Baik Atau Buruk Tak Berdaya, Dia Hanya Bisa Membawa Ahli Keluarga Baili Untuk Mengepung Ye Chen Feng Aktifkan Formasi Leluhur Ketika Keluarga Baili Bergabung Dalam Pertempuran Dan Dengan Ganas Menyerang Ye Chen Feng Baili He Chuan Datang Ke Tanah Leluhur Keluarga Baili Dan Menggunakan Darah Esensi Hidupnya Untuk Mengaktifkan Kekuatan Vena Leluhur Membentuk Formasi Leluhur Yang Sangat Kuat Formasi Leluhur Adalah Kartu Truth Terbesar Keluarga Baili Dan Juga Ketergantungan Terbesar Mereka Alasan Mengapa Keluarga Baili Menjadi Keluarga Nomor Satu Di Kota Bintang Ungu Adalah Karena Formasi Leluhur Embryo Dao Primitif Hancurkan Formasi Leluhur Merasakan Aura Formasi Leluhur Ye Chen Feng Yang Melawan Para Ahli Klan Kekaisaran Dan Keluarga Baili Sendirian Memanggil Embryo Primitif Dao Dan Memerintahkannya Untuk Segera Membentuk Formasi Leluhur Yang Berisi Kekuatan Leluhur Yang Kuat Dan Melayang Di Udara Ini Aura Ini Begitu Embryo Primitif Dao Muncul, Tetua Kenam Huang Dan Yang Lainnya Yang Bertarung Dengan Sengit Mengungkapkan Ekspresi Ketakutan Mereka Merasa Bahwa Embryo Dao Primitif Ye Chen Feng Seharusnya Menembus Ke Alam Leluhur Formasi Leluhur Musnahkan Langit Dan Bumi Baili He Chuan Melayang Di Udara Dan Memuntahkan Seteguk Esensi Darah Kedalam Formasi Leluhur Yang Berputar Perlahan Tanpa Ragu Mengaktifkan Kekuatannya Saat Formasi Leluhur Diaktifkan Rune Leluhur Setebal Ember Keluar Dari Formasi Leluhur Membawa Serta Kekuatan Pemusnahan Saat Mereka Menyerang Embryo Dao Primitif Busur Leluhur Kepala Naga Hancurkan Saat Sejumlah Besar Rune Leluhur Menyerang Embryo Dao Primitif Memanggil Busur Leluhur Kepala Naga Sepanjang 3 Meter Yang Disematkan Dengan Kepala Naga Dan Diukir Dengan Rune Yang Dalam Itu Dengan Cepat Menarik Tali Busur Dan Menembakkan Panah Leluhur Yang Menakutkan Menghancurkan Rune Leluhur Artefak Leluhur Kelas Menengah Perjumpaan Kebetulan Macam Apa Yang Dimiliki Anak Laki-Laki Ini Bagaimana Dia Bisa Memiliki Artefak Leluhur Kelas Menengah Kebetulan Macam Terima kasih.